Putus Asa Gat Punishernya dihancurkan, hal ini membuat Wang Chen putus asa. Dia telah menghabiskan sisa energinya, tetapi keajaiban tidak terjadi. Gat Punisher bukanlah jurus yang maha kuasa. Wajahnya pucat, mata Wang Chen dipenuhi kebingungan. Kematian Berapa kali dia hampir mati, tapi dia merangkak. Bagaimana dengan kali ini? Apakah dia masih punya harapan kali ini? Apa yang bisa dia lakukan untuk melewati ini? Wang Chen merasa tercekik saat melihat Gao Zan mendekat. Ini adalah kekuatan absolut. Di hadapan kekuasaan absolut, Wang Chen bukanlah siapa-siapa. Dia sebenarnya hanyalah seekor semut, setitik debu di daratan luas. Hidup ini sangat tidak berarti. Jatuh ke neraka tidak lebih dari ini. Fiu! Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen telah menghabiskan seluruh energinya. Dia mencoba melakukan perlawanan terakhir, tapi dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Tidak peduli seberapa kuat keinginannya, itu tidak ada gunanya. Wang Chen, kamu tidak punya kesempatan. Gao Zan mencibir saat dia melihat Wang Chen terjatuh ke tanah. Luka di tubuhnya dan darah yang hilang membuat Gao Zan marah sekaligus bersemangat. Suaranya yang serak terdengar seperti pecah-pecah, dan menjadi melengking. Marah. Sudah berapa tahun, tidak ada seorang pun yang pernah membuatnya begitu menderita. Bahkan di tempat seperti pavilion pembantaian naga, di mana terdapat banyak ahli, dia, Gao Zan, punya tempat. Dia adalah salah satu dari mereka yang berdiri di puncak. Oleh karena itu, dia sangat marah atas lukanya sendiri. Bagaimana dengan kegembiraan? Dia bersemangat karena dia melihat harapan. Dia melihat harapan untuk menjadi lebih kuat. Di level Gao Zan, seberapa sulitkah untuk meningkatkannya? Mungkin dia hanya bisa bertahan pada level ini selama sisa hidupnya. Atau mungkin dia bisa melangkah lebih jauh dan menjadi dewa surgawi biasa. Tapi ini bukanlah tujuan Gao Zan. Gao Zan memiliki ambisi yang besar. Dia ingin bangkit. Dewa surgawi biasa. Jika itu adalah tujuannya, dia pasti sudah memasuki medan perang tertinggi sejak lama. Dia memiliki kualifikasi ini. Dia tinggal, dia terus berkultivasi, semuanya untuk posisi raja surgawi yang jauh. Dia ingin menjadi orang yang berdiri di puncak pavilion pembantaian naga. Dia ingin menjadi orang yang berdiri di puncak dunia ini. Wang Chen telah memberinya harapan. Tujuh langkah gemetar surga dapat memicu dao gravitasi. Ini adalah kemampuan ilahi yang luar biasa, sesuatu yang bahkan membuat dia iri. Ada juga Gad Puniser yang telah melukainya dengan serius. Seberapa kuat Wang Chen, keberadaan semut yang tidak berarti ini sebenarnya mengandalkan gerakan ini untuk melukainya dengan parah. Bisa dibayangkan betapa sombongnya tindakan ini. Jika dia menggunakan gerakan ini sendiri, pemandangan seperti apa yang akan terjadi? Memikirkan hal itu, hati Gao Zhan membara. Dibandingkan dengan kegembiraan ini, jejak kemarahan tampak tidak berarti. Serahkan kemampuan ilahi agungmu dan gerakan itu sekarang, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Berdiri 10 meter dari Wang Chen, mata Gao Zhan bersinar karena keserakahan. Ini adalah kesempatan terakhir yang dia berikan kepada Wang Chen. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Wajah Wang Chen menjadi gelap saat mendengar kata-kata Gao Zhan. Kamu tidak punya pilihan. Menyipitkan matanya, Gao Zhan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Dia mengendalikan alam semesta, tapi dia tidak lagi cemas. Ketika orang meninggal, tidak ada yang tersisa. Lalu bagaimana jika jenazahku dibiarkan utuh? Wang Chen menutup matanya dan mencibir. Karena hasilnya tidak bisa diubah, kenapa dia harus membantu Gao Zhan? Kamu menantang batas kemampuanku. Gao Zhan mengangkat alisnya, menunjukkan sedikit kemarahan. Berlumuran darah, wajahnya yang galak menjadi semakin aneh. Suaranya menjadi rendah, seperti panggilan dari neraka. Lakukan. Wang Chen tidak tergerak. Bagus. Sangat bagus. Gao Zhan sangat marah hingga dia tertawa. Kamu mau mati. Perlu Anda ketahui bahwa terkadang, kematian adalah sebuah kemewahan. Anda, Anda tidak punya hak untuk mati. Aku akan membiarkanmu menderita, dan aku akan membuatmu menyerahkan segalanya dengan patuh. Gao Zhan tidak mau. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Wang Chen adalah harta yang sangat besar. Harta karun itu ada tepat di depannya, tapi dia akan menguburnya. Itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang idiot. Sebuah bayangan muncul di tangannya, dan Gao Zhan mengulurkan tangan untuk meraih Wang Chen. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Tangan Gao Zhan seperti cakar besi, mencoba menangkap Wang Chen di tangannya. Wang Chen meraung di dalam hatinya. Namun, dia tidak berdaya dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa menyaksikan hari kiamat tiba. Huh, kamu ingin dia menderita. Apakah Anda punya hak? Namun, saat Gao Zhan hendak meraih tangan Wang Chen, dengusan dingin terdengar. Ledakan. Saat berikutnya, di ruang redup, sesosok muncul. Auranya kuat, dengan niat membunuh yang mengerikan. Bang. Angin dari pukulan itu meledak. Bayangan itu langsung menuju punggung Gao Zhan. Bajingan. Kata-kata yang tiba-tiba dan niat membunuh yang tiba-tiba membuat sosok Gao Zhan terdiam. Ekspresinya menjadi jelek. Gedebuk. Angin bertiup di bawah kakinya. Dengan memutar tubuhnya, Gao Zhan menyerah untuk menyerang Wang Chen dan berbalik untuk memblokir. Bang. Suara tabrakan terdengar seketika. Itu seperti raungan yang menyayat hati. Di tengah angin kencang, dua dengusan teredam terdengar bersamaan. Gedebuk. Sosok Gao Zhan mundur tiga hingga empat langkah. Bagaimana dengan sosok yang dia blokir? Anehnya, hal itu menghilang. Tidak baik. Seru Gao Zhan. Melihat pemandangan itu, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia menoleh untuk melihat. Namun, apa yang dilihatnya membuat sosok Gao Zhan terdiam, dan ekspresinya berubah drastis. Ah, bajingan. Raungan terdengar. Di ruang yang begitu redup, suara gemuruh yang serak sangat memekatkan telinga. Gao Zhan sangat marah. Di mana Wang Chen? Wang Chen, yang berada di ambang kematian dan akan dikendalikan olehnya, menghilang tanpa jejak saat ini. Perangkap. Itu adalah jebakan. Serangan diam-diam dari belakang hanyalah kedok. Tujuan sebenarnya dari orang yang muncul di sini adalah untuk menyelamatkan Wang Chen. Kecepatannya sangat cepat, sosoknya aneh, dan gerakannya aneh. Tidak ada apapun di depannya. Tidak ada satupun sosok, bahkan nafas pun tidak. Apa yang mereka lakukan? Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Dengan marah, sosok Gao Zhan melintas, mengejar ke depan. Tidak peduli siapa orang itu, mereka bisa melupakan untuk membawa pergi Wang Chen. Itu adalah harta karun, harta karun miliknya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menyentuhnya? Sosoknya berkedip beberapa kali, menghilang dari tempatnya berada. Untuk mengejar Wang Chen, dia bahkan tidak peduli dengan lukanya. Gao Zhan tampak sedikit gila. Suara mendesing. Saat sosok Gao Zhan benar-benar menghilang, sosok Wang Chen secara misterius muncul kembali di tempat dia berada tadi. Ada sosok lain di samping Wang Chen. Apa kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Melihat Wang Chen, sosok itu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Aku tidak akan mati. Wang Chen tersenyum pahit. Melihat sosok di depannya, ekspresinya menjadi rumit. Sepertinya aku berhutang nyawa pada kalian berdua. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen terus bertanya. Yan Seng Yueh. Wang Chen tidak menyangka Yan Seng Yueh akan muncul di sini dan membantunya. Hal ini membuat hati Wang Chen dipenuhi emosi. Siapa yang menyangka hal-hal akan berkembang hingga tahap ini? Mereka adalah musuh, rival dalam cinta, dan musuh di masa lalu. Ini bukan pertama kalinya, kan? Terakhir kali adalah ketika dia menghadapi Tuan Muda yang dirasuki setan. Saat itu, Wang Chen juga dalam bahaya. Meski tidak seberbahaya kali ini, namun tetap saja sangat berbahaya. Yan Seng Yueh lah yang muncul tepat waktu, membantunya menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Saat itu, Wang Chen berhutang budi pada Yan Seng Yueh. Dan kali ini. Kali ini lebih langsung. Kali ini, jika bukan karena Yan Seng Yueh, Wang Chen pasti sudah mati. Wang Chen berhutang nyawa lagi padanya. Kamu masih berhutang banyak padaku. Mendengar kata-kata Wang Chen, mulut Yan Seng Yueh bergerak-gerak saat dia bergumam. Jika kamu ingin membalas budi, bantu aku melakukan sesuatu. Aku butuh sesuatu, dan itu ada di ruang ini. Yan Seng Yueh melanjutkan. Tentu. Meskipun jantung Wang Chen berdetak kencang, dia tetap menyetujuinya. Dia tidak punya pilihan lain. Meskipun tujuan Yan Seng Yueh sama dengan tujuannya, Wang Chen hanya bisa memilih untuk membantu. Bantuan mungkin merupakan hal yang paling sulit untuk dikembalikan. Jangan khawatir, ini bukan yang kamu inginkan. Itu adalah harta karun, harta karun dengan jejak jiwa. Saya membutuhkannya. Kami memiliki musuh yang sama. Seolah memahami pikiran Wang Chen, Yan Seng Yueh berkata dengan suara yang dalam. Baiklah. Hati Wang Chen tampak benar-benar rileks. Tanpa bertanya bagaimana Yan Seng Yueh berhasil menghindari pandangan Gaozan, Wang Chen dengan cepat menemukan tempat yang aman untuk memulihkan diri dengan bantuan Yan Seng Yueh. Kali ini, lukanya sangat serius. Ambil ramuan ini. Saya hanya punya satu, dan saya akan menyimpannya untuk menyelamatkan hidup saya. Pulihkan dengan cepat, kita tidak punya banyak waktu. Setelah merasa benar-benar aman, Yan Seng Yueh mengeluarkan obat mujarab. Lindungi aku. Wang Chen mengertakan gigi dan membuat keputusan di dalam hatinya. Dia mengeluarkan kuali langit dan bumi dan menatap Yan Seng Yueh dalam-dalam. Eliksir. Bahkan jika dia memiliki obat mujarab, dia tidak punya cukup waktu. Panggilan dalam hatinya sangat kuat. Sebenarnya tidak banyak waktu tersisa. Malam ini. Apa yang diinginkannya pasti akan muncul malam ini. Untuk pulih dari lukanya, satu-satunya cara adalah dengan meminjam dunia langit dan bumi. Meskipun dia tahu berbahaya melakukannya di sini, itu hampir sama dengan bunuh diri. Namun, Wang Chen tidak punya pilihan. Dia hanya bisa percaya pada Yan Seng Yueh, dan bahkan dia hanya bisa mempertaruhkan keberuntungannya. Baiklah. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Yan Seng Yueh bersinar dengan secercah cahaya, lalu dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Ria yang mengejutkan. Harta karun luar angkasa. Tampaknya hal itu dapat menunda berlalunya waktu. Tampaknya ada terlalu banyak hal yang tersembunyi dalam diri Wang Chen. Orang ini sangat berani. Tidakkah dia tahu bahwa melakukan hal itu kemungkinan besar akan membuatnya tidak bisa mengendalikan keserakahannya. Atau mungkin, dia tidak tahu betapa mengerikannya keserakahan itu. Keserakahan bisa melahap segalanya, termasuk keluarga, cinta, persahabatan. Memikirkan hal ini, Yan Seng Yueh tersenyum pahit. Melihat Wang Chen menghilang, dia benar-benar sedikit tergoda. 2742. Oh tidak, aku telah ditipu. Setelah mengejar waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, dia masih tidak melihat sosok Wang Chen. Gao Zhan tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Dia telah ditipu. Seberapa parah luka Wang Chen saat itu? Bagaimana dia bisa menghilang dalam sekejap mata? Ini sendiri penuh dengan pertanyaan. Bahkan jika seseorang telah membantunya, tidak mungkin dia menghilang sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Namun, Gao Zhan mengabaikan hal ini. Saat itu, Gao Zhan telah dibutakan oleh amarah, dan pikirannya dipenuhi oleh keserakahan. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengejar Wang Chen. Mereka yang terlibat dalam situasi tersebut tidak dapat melihat dengan jelas. Hingga saat ini, setelah mengejar ribuan meter, Gao Zhan menyadari ada yang tidak beres. Setelah mengejar waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, jika Wang Chen benar-benar diselamatkan, dengan kecepatan Gao Zhan, apakah dia tidak akan bisa mengejarnya? Bahkan jika Gao Zhan terluka parah, kekuatannya berkurang drastis, dan kecepatannya menurun drastis. Namun, tidak mungkin dia tertinggal sejauh ini. Memikirkan hal ini, wajah Gao Zhan langsung menjadi sangat suram. Bajingan Sambil mengaum, Gao Zhan berbalik dan kembali ke tempat pertempuran terjadi. Astaga, astaga! Sosoknya berkedip-kedip. Dalam sekejap mata, Gao Zhan kembali ke tempat pertempuran itu terjadi. Masih berantakan. Namun, tidak ada apapun. Darah segar, dan sisa aura. Semuanya membuktikan bahwa Wang Chen benar-benar hanya pergi sebentar. Selain itu, petunjuk pihak lain telah dihapus bersih. Tidak peduli bagaimana Gao Zhan mencari, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Ah! Kali ini, Gao Zhan sangat marah. Malu, ini jelas merupakan rasa malunya. Pertama, dia terluka parah di tangan seekor semut, dan sekarang dia membiarkan semut itu melarikan diri. Gao Zhan hanya merasakan gelombang rasa malu memenuhi hatinya. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Yang tersisa hanyalah niat membunuh yang tak ada habisnya. Melihat sekeliling, Gao Zhan meraung. Matanya merah, seperti binatang buas. Aku tidak percaya kamu bisa melarikan diri. Labirin bawah tanah ini telah disegel oleh pavilion pembantaian naga kami. Saya tidak percaya Anda bisa melarikan diri. Kemanapun kamu melarikan diri, aku akan menemukanmu. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Sambil mengertakkan giginya, Gao Zhan mengeluarkan raungan yang ganas. Kemarahan, kekecewaan, dan penghinaan. Semua ini menyebabkan ekspresi Gao Zhan berubah menjadi ganas. Jika dia tidak membunuh Wang Chen, bagaimana dia bisa melampiaskan amarah di hatinya? Cahaya dingin berkedip di mata Gao Zhan saat dia dengan cepat melesat ke satu arah. Dia ingin mencari sedikit demi sedikit. Wang Chen melarikan diri. Tidak, ini sudah seperti situasi menangkap kura-kura di dalam toples. Yang dibutuhkan Gao Zhan hanyalah waktu. Medan perang yang berantakan sepertinya menceritakan kisah pertempuran sebelumnya. Setelah Gao Zhan pergi, Allah menjadi sunyi senyap. Hembusan angin dingin bertiup ke segala arah, menyebabkan seluruh ruangan terasa sedikit sunyi. Keberuntunganku cukup bagus. Tiba-tiba, dua sosok muncul di tengah medan perang yang berantakan. Jika Gao Zhan ada di sini, dia pasti bisa mengenali Tian Chen hanya dengan sekali pandang. Tiga tuan muda dari aliansi sembilan kota sekarang berdiri di sisi ini. Dengan kata lain, dia sudah lama berada di sini dan bahkan menonton pertempuran itu. Hanya setelah semuanya selesai barulah tuan muda ketiga berdiri. Dia mengerutkan kening saat dia melihat pemandangan berantakan di hadapannya. Dia sepertinya sangat mengejutkan. Tuan muda ketiga menundukkan kepalanya seolah dia ragu-ragu tentang sesuatu. Itu benar, tuan muda ketiga telah menyaksikan seluruh pertempuran dari awal hingga akhir. Faktanya, dia telah memasuki labirin bawah tanah lebih awal dari Wang Chen. Dia telah menunggu Wang Chen di sini. Dibandingkan dengan peluang, dia lebih tertarik pada Wang Chen. Wang Chen memiliki sesuatu yang dia butuhkan. Wang Chen terus mengejutkannya. Wang Chen tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Han Yuksuan. Semua ini telah memaksa tuan muda ketiga mengubah pendapatnya tentang Wang Chen. Dia percaya Wang Chen akan datang ke sini. Bagaimanapun, mereka adalah orang yang sama. Faktanya, penilaian tuan muda ketiga benar. Dia bahkan menemukan Wang Chen dengan cepat. Namun, dia tidak menyangka Gao Zhan muncul begitu saja dan bertarung dengan Wang Chen. Tuan muda ketiga tidak muncul. Dia memilih untuk menonton pertempuran itu. Faktanya, saat Gao Zhan muncul, tuan muda ketiga melihat Wang Chen sebagai orang mati. Seberapa kuatkah Gao Zhan, tuan muda ketiga tahu. Gao Zhan dan tuan muda ketiga telah memasuki pavilion pembantaian naga bersama-sama. Gao Zhan cukup berbakat. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan tuan muda ketiga, statusnya juga tidak rendah. Gao Tian dan Kuan Long, yang dibunuh oleh Wang Chen, tidak bisa dibandingkan dengan dia. Jika kekuatan Wang Chen hanya cukup untuk membunuh Kuan Long dan Gao Tian, maka dia pasti akan mati di depan Gao Zhan. Namun seringkali hasilnya jauh dari apa yang diharapkan. Hasil akhirnya adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Bahkan tuan muda ketiga tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Wang Chen hampir dibunuh oleh Gao Zhan. Namun, kerusakan yang disebabkan oleh Wang Chen, itu sudah cukup untuk menggerakkan tuan muda ketiga. Wang Chen tidak kuat, seperti dugaan tuan muda ketiga, dia seperti semut di hadapan Gao Zhan. Dia tidak bisa melawan. Namun, siapa yang menyangka bahwa kekuatan yang muncul dari situasi putus asa akan begitu menakutkan. Gao Zhan berada pada posisi yang dirugikan, sangat dirugikan. Darah di sekujur tubuhnya sudah cukup untuk membuktikannya. Bahkan jika tuan muda ketiga melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, bagaimana dia akan menghadapi gad puniser milik Wang Chen. Dia mungkin tidak sekuat Gao Zhan, tapi dia juga tidak akan bisa menghancurkannya dengan mudah. Wang Chen sepertinya selalu mampu menciptakan kejutan. Pada akhirnya, dia berhasil diselamatkan dari ambang kematian. Gao Zhan tertipu seperti badut. Tuan muda ketiga menyipitkan matanya saat memikirkan sesuatu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tuan muda ketiga terdiam. Han Yuksuan, yang berdiri di samping Tuan muda ketiga, bertanya dengan gelisah. Hatinya sedikit rileks saat ini. Saat Wang Chen dalam bahaya, Han Yuksuan hampir berseru. Saat itu, dia bahkan ingin melompat keluar dan membantu. Dia lebih khawatir tentang apa yang akan dilakukan Tuan muda ketiga. Namun, Wang Chen tetaplah Wang Chen yang sama. Dia tidak pernah kekurangan keajaiban. Dia bertahan pada akhirnya. Namun, ini bukanlah akhir, ini hanyalah permulaan. Ini adalah jebakan, jebakan yang dibuat oleh pavilion pembantayan naga. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Han Yuksuan tidak bisa tidak khawatir. Berikutnya, dibandingkan dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, saya lebih tertarik pada Wang Chen. Bibir Tuan muda ketiga melengkung. Jangan khawatir, aku tidak akan bergerak. Sama seperti sebelumnya. Jika aku mau, dia pasti sudah mati sekarang. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Namun, saya penasaran dengan Wang Chen. Trik apa lagi yang dia punya? Sepertinya aku tidak bisa merasakan auranya lagi. Itu aneh. Tuan muda ketiga memandang Han Yuksuan dan melanjutkan. Dia sudah mengatakan bahwa dia tidak akan bergerak di Safa Gespes, dan dia tidak akan bergerak. Tuan muda ketiga masih bisa melakukan itu. Jika dia bergerak, itu akan seperti sambaran petir. Bagaimana dia bisa menjadi seperti Gao Zan yang bodoh? Namun, Tuan muda ketiga menantikan penampilan Wang Chen berikutnya. Tampaknya penerus dewa sejati adalah sosok yang luar biasa. Kamu ingin mencarinya? Han Yuksuan menggigit bibirnya dan bertanya dengan lembut. Selama niat membunuh Tuan muda ketiga belum sepenuhnya hilang, Han Yuksuan tidak bisa tenang. Cari dia. Haha, tidak perlu. Kita hanya perlu pergi ke tempat itu, dan dia akan muncul secara alami. Dia tidak akan mengecewakan kita. Tuan muda ketiga sangat percaya diri. Meskipun berapa kali dia bertemu Wang Chen dapat dihitung dengan satu tangan, dan pemahamannya tentang Wang Chen baru saja dimulai. Namun, dia merasa seperti teman lama pada pandangan pertama. Seolah-olah Tuan muda ketiga lebih akrab dengan Wang Chen dibandingkan orang lain. Perasaan itu adalah bawaan. Ayo pergi. Tuan muda ketiga melirik Han Yuksuan dan berkata dengan jelas. Begitu dia selesai berbicara, dia berjalan ke depan. Wang Chen pasti akan muncul di tempat itu. Masih ada pertunjukan besar yang akan dimainkan di sana. Tuan muda ketiga tidak akan melewatkannya. Dia berharap bisa melihat penampilan Wang Chen. Tentu saja, jika Wang Chen menunjukkan kekuatan yang cukup, mungkin Tuan muda ketiga akan lebih bahagia. Jarang sekali bertemu lawan yang dia kagumi. Tuan muda ketiga tidak menyesal melepaskan kesempatan untuk menghancurkan Wang Chen. Mungkin, Han Yuksuan adalah alasan utamanya. Namun kini, penampilan Wang Chen juga memainkan peran utama dalam hal ini. Kalau tidak, seringkali janji-janji itu hanyalah omong kosong belaka. Bukan begitu, kekuatan bisa membatalkan semua janji. Mengikuti di belakang Tuan muda ketiga, Han Yuksuan menghela nafas. Melihat ke arah tempat Wang Chen pergi, dia memasang ekspresi rumit. Kekhawatiran di hatinya sepertinya semakin kuat. Apa lagi yang akan ditemui Wang Chen? Bahaya apa yang ada di hadapannya? Tuan muda ketiga, Gao Zhan, Tuan muda kesembilan, Kiao. Bahkan ada raksasa, pavilion pembantaian naga. Bisakah Wang Chen menunggangi angin dan menantang ombak? Menundukkan kepalanya, Han Yuksuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam pikirannya. Berengsek! Wang Chen, kamu di mana? Cahaya dingin bersinar di mata Tuan muda kesembilan di dunia bawah tanah yang kacau saat dia menjadi semakin cemas. Waktu hampir habis. Dia merasakan bahaya. Dia merasakan bahaya. Perasaan yang kuat menyebar di hati Tuan muda kesembilan. Malam ini, semuanya akan beres. Ketika Tuan muda kesembilan mengikuti Wang Chen ke labirin bawah tanah ini, dia tahu bahwa hidup dan mati akan bergantung pada ini. Dia harus membunuh Wang Chen. Namun, di mana Wang Chen? Ruang seperti labirin bawah tanah memiliki persimpangan jalan yang kacau. Kemana dia pergi? Mengapa aura Wang Chen lenyap? Hal ini membuat Tuan muda kesembilan frustrasi. Jika dia benar-benar tidak dapat memanfaatkan kesempatan terakhir ini untuk membunuh Wang Chen. Memikirkan konsekuensinya, Tuan muda kesembilan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Itu bukanlah hasil yang dia inginkan. Tuan muda kesembilan mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi cemberut. Hah! Namun, saat Tuan muda kesembilan tetap diam, sebuah percakapan tiba-tiba muncul dari depan, menarik perhatiannya. Setelah dengan hati-hati menyembunyikan auranya, Tuan muda kesembilan mendekat dengan hati-hati. Terkesiap. Segera, Tuan muda kesembilan menghirup udara dingin. Karena dia mendengar sesuatu yang bahkan dia tidak bisa percaya. Sebuah jebakan. Sebuah skema. Paviliun pembantaian naga memasang jebakan yang tidak bisa dihindari di sini. Seolah menyadari sesuatu, wajah Tuan muda kesembilan semakin memucat. Dia menyadari bahwa dia telah tersapu badai yang seharusnya tidak dia alami. Dia sudah menjadi mangsanya. 2743. Tampaknya Yen Seng Yue meremehkan kemampuan pemulihan Wang Chen. Dengan bantuan kuali langit dan bumi, luka Wang Chen pulih dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ketika Wang Chen muncul di hadapan Yen Seng Yue sekali lagi, Yen Seng Yue tidak dapat mempercayainya. Sudah berapa lama? Empat jam. Benar sekali, itu hanya empat jam. Yen Seng Yue telah melihat betapa seriusnya luka Wang Chen sebelumnya. Tapi sekarang. Sekarang, Wang Chen berdiri di depannya. Meski wajahnya masih sedikit pucat, dia bisa merasakan vitalitas yang kuat di tubuh Wang Chen. Kamu sudah sembuh. Melihat Wang Chen, Yen Seng Yue tidak dapat mempercayainya. Yen Seng Yue tahu bahwa ramuannya memiliki efek penyembuhan yang kuat. Kalau tidak, dia tidak akan menyebutnya sebagai keberadaan yang menyelamatkan nyawa. Namun, efek ini sepertinya terlalu kuat, bukan? Kita harus tahu bahwa jika itu adalah orang biasa, dibutuhkan setidaknya satu bulan bagi mereka untuk pulih dari cedera tersebut. Meskipun itu adalah Yen Seng Yue sendiri. Jika dia mengalami cedera seperti itu, dia memerlukan setidaknya tujuh hari untuk pulih. Tentu saja, dengan bantuan ramuan yang menantang surga, mungkin akan mempersingkat waktu. Namun, tiga hingga lima hari bukanlah waktu yang singkat. Namun, bagaimana dengan Wang Chen? Empat jam yang luar biasa. Mata Yen Seng Yue penuh dengan kecurigaan. Wang Chen, apakah orang ini masih manusia? Bagaimana dia melakukannya? Seolah-olah, saat ini, Wang Chen yang berdiri di depan Yen Seng Yue bukan lagi orang normal. Yen Seng Yue tidak sabar untuk mencabik-cabiknya dan mempelajarinya. Kecepatan pemulihan seperti itu sungguh luar biasa dan patut ditiru. Sudah hampir waktunya. Mendengar perkataan Yen Seng Yue, Wang Chen mengangguk. Menghadapi Yen Seng Yue yang mencurigakan, Wang Chen menghela nafas dalam hatinya. Empat jam. Benar, hanya dalam empat jam, luka Wang Chen sedikit banyak sudah pulih. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun hanya empat jam di dunia luar, Wang Chen sedang berkultivasi di kuali langit dan bumi. Di kuali langit dan bumi, waktu itu kira-kira setara dengan empat puluh jam. Sudah hampir dua hari. Cedera kali ini sangat serius. Namun, Wang Chen bukan lagi Wang Chen di masa lalu. Setelah menyempurnakan benih bodi, Wang Chen dapat terhubung dengan bintang-bintang. Dia telah menemukan bintang kelahiran yang kuat. Menyerap secara langsung kekuatan asal bintang untuk pulih adalah hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Dengan tambahan ramuan Yen Seng Yue, efeknya bisa dibayangkan. Sekitar dua hari, bagi Wang Chen, itu sudah cukup. Terima kasih atas ramuanmu. Memikirkan hal ini, kata Wang Chen. Lupakan, bagaimanapun, tinggal tetaplah tinggal. Lebih baik memberikannya padamu. Saya membutuhkan bantuan anda. Yen Seng Yue mengerutkan bibirnya. Namun, kamu harus berhati-hati dengan kuali langit dan bumimu. Jika orang lain mengetahui kemampuan kuali langit dan bumi ini, saya khawatir akan menimbulkan hirup pikuk. Yen Seng Yue dengan paksa menahan jejak keserakahan di hatinya. Dia tahu bahwa alasan mengapa Wang Chen bisa pulih dalam empat jam terkait erat dengan kuali langit dan bumi. Sejujurnya, dia sangat tergoda. Namun, pada akhirnya dia menahan diri. Aku tahu. Wang Chen mengangguk. Dia sangat jelas tentang pentingnya kuali langit dan bumi dan betapa menggodanya hal itu. Waktu. Bagi seorang seniman bela diri, seberapa pentingkah waktu? Seniman bela diri pada awalnya adalah kultifator yang menentang langit. Mereka awalnya berpacu dengan waktu. Dalam hal ini, apa arti keberadaan kuali langit dan bumi? Hampir merusak keseimbangan. Jika orang biasa memiliki kuali langit dan bumi dan dapat memasuki dunia langit dan bumi untuk berkultifasi, itu berarti bahwa setiap orang biasa dapat mencapai tingkat keperkasaan Tuhan. Faktanya, beberapa seniman bela diri yang lebih berbakat pasti tidak sesederhana kekuatan Tuhan. Oleh karena itu, kuali langit dan bumi tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang bisa membuat orang menjadi gila. Wang Chen hanya berani menunjukkannya di depan Yen Seng Yueh. Jika bukan karena kepercayaannya pada Yen Seng Yueh, Wang Chen tidak akan mengambil risiko. Adapun orang luar, Wang Chen pasti tidak akan memberitahu mereka tentang misteri segel langit dan bumi. Kita harus pergi. Mengumpulkan pikirannya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Dia melihat kekejauhan, aku bisa merasakannya, benda itu akan segera muncul. Mengatakan ini, mata Wang Chen berkedip. Ada antisipasi, kesungguhan, dan kegugupan. Bukankah perjalanannya ke Willens hanya demi aura yang dia rasakan sekarang? Raja Dewa. Benar sekali, ini seharusnya adalah gua tempat tinggal Raja Dewa. Ada sisa jiwa Raja Dewa di dalamnya. Gemetarnya darah Wang Chen, darahnya yang mendidih, dan gemetarnya jiwanya tidak akan berbohong padanya. Perasaan itu sangat kuat, seolah hendak keluar dari tubuhnya. Wang Chen tahu waktunya sudah habis. Untungnya, dia bisa tiba tepat waktu. Kamu bisa merasakannya. Mendengar perkataan Wang Chen, Yan Seng Yue mengangguk. Itu benar, kamu memerlukan benda itu. Jalanmu lebih sulit dari jalanku. Yan Seng Yue hanya bisa menghela nafas. Jalan apa yang dilalui Wang Chen? Yan Seng Yue kurang lebih bisa merasakannya. Itu adalah jalan yang sulit. Jalan itu dipenuhi duri dan dipenuhi ketakutan. Wang Chen harus terus mengumpulkan. Karena Yan Seng Yue tahu bahwa Wang Chen tidak memiliki warisan sempurna dari Dewa Sejati. Jalan ini ditakdirkan penuh tantangan dan pertumpahan darah. Dibandingkan dengan jalan Yan Seng Yue, jauh lebih sulit. Jika Yan Seng Yue menempuh jalan ini, dia mungkin tidak dapat mencapai ketinggian Wang Chen. Untungnya, dia telah menerima warisan Dewa Iblis. Warisan itu sempurna. Yang dia butuhkan hanyalah Yan Seng Yue untuk terus mengembangkan dan menggabungkannya. Inilah keunggulan Yan Seng Yue. Karena hal inilah Yan Seng Yue tidak dapat melepaskan diri dari Wang Chen. Saya juga bisa merasakan apa yang saya butuhkan sekarang. Ayo pergi. Menghembuskan napas, mata Yan Seng Yue menjadi tajam. Ayo pergi. Begitu dia mengatakan itu, dia dan Wang Chen saling memandang dan dengan cepat bergerak maju. Medannya sangat rumit. Sulit membayangkan ada ruang tersembunyi di bawah Cloud Peak. Seluruh Cloud Peak mungkin dilubangi. Ini adalah gunung tertinggi dan terindah di Cloud Peak. Siapa sangka kalau itu akan dilubangi? Setelah dilubangi, yang terjadi selanjutnya bukan hanya ruang sederhana, tapi dunia bawah tanah yang rumit, labirin yang rumit. Ada banyak liku-liku, dan ada percabangan yang tak ada habisnya. Orang-orang biasa mungkin akan tenggelam ke dalamnya begitu mereka masuk. Mereka tidak akan bisa membedakan utara dan selatan, dan mereka tidak akan bisa menemukan jalan keluar. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah terjebak di sini sampai mati. Tidak diragukan lagi, ini adalah masalah besar. Hanya seseorang seperti Raja Ilahi yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Ada ribuan pertigaan dan tikungan dan belokan yang tak ada habisnya. Bagi orang awam, itu adalah parit alami. Namun, untuk Wang Chen dan Yen Seng Yueh, itu tidak terlalu berguna. Dengan pemanggilan aura itu, Wang Chen dan Yen Seng Yueh telah mencapai target akhir mereka. Karena itu juga Yen Seng Yueh dan Wang Chen tidak khawatir tidak bisa mengejar ketinggalan. Karena mereka ditakdirkan untuk disayangi oleh surga, mereka ditakdirkan untuk diberkati oleh ruang ini. Sosok mereka berkedip-kedip, melewati medan yang rumit, menerobos semua rintangan. Wang Chen dan Yen Seng Yueh dapat dengan jelas merasakan bahwa pemanggilan itu semakin kuat. Di sini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika mereka menerobos rintangan terakhir dan melewati tikungan terakhir, Yen Seng Yueh menghentikan langkahnya. Kedepan, ekspresinya terfokus. Fokus matanya tertuju pada pintu masuk di depannya. Itu datang. Ekspresi Wang Chen juga serius. Pintu masuk. Mereka menemukan pintu masuk terakhir. Gua batu biru kuno tempat tinggal dan tiga kata agung menjelaskan segalanya. Gua Suantian. Itulah nama gua tempat tinggal di depan mereka. Aura yang datang dari pintu masuk membuat jantung Wang Chen dan Yen Seng Yueh berdebar kencang. Itu di sini. Ini adalah gua tempat tinggal Raja Dewa. Sisa jiwa Raja Dewa yang dibutuhkan Wang Chen pasti akan berkeliaran di ruang ini. Harta Dharma yang dibutuhkan Yen Seng Yueh pasti akan terkubur di ruang ini. Ayo pergi. Tanpa ragu, Wang Chen dan Yen Seng Yueh saling berpandangan dan berlari ke depan. Karena mereka sudah sampai sejauh ini, meskipun itu sarang naga atau sarang harimau, mereka harus melakukan perjalanan. Wang Chen sangat menyadari bahwa mungkin ada bahaya dan jebakan besar yang mengintai di dalamnya, tapi bagaimana dia bisa begitu peduli. Kali ini, dia datang ke sini dengan mentalitas bertekad untuk menang. Pavilion Pembantaian Naga. Jika Anda memiliki trik apapun, silakan gunakan. Apa yang harus ditakutkan oleh Wang Chen? Wuss. Angin menderu-deru. Itu adalah ruang yang gelap. Samar-samar, di ruang gelap, puluhan sosok terlihat berkelebat. Kesunyian. Saat ini, keadaan sangat sepi. Dengan banyaknya ahli yang berkumpul di sini, tidak ada konflik seperti yang mereka bayangkan. Tidak ada kekacauan seperti yang mereka bayangkan. Itu karena mata semua orang terpaku ke depan saat ini. Dengungan-dengungan-dengungan. Samar-samar terdengar suara dengungan lembut. Di depan orang-orang ini, ada lapisan es yang besar. Lapisan es terbuat dari es, dan udara dingin yang meningkat membuat orang merasa merinding. Udara putih dingin meresap ke seluruh ruangan, membuat seluruh ruangan tampak seperti negeri dongeng. Itu cantik. Es putih adalah tanahnya, dan udara dingin adalah awannya. Mereka beresonansi satu sama lain, dan energi spiritual ditampilkan sepenuhnya. Ini adalah es yang berasal dari kedalaman puluhan ribu meter di bawah tanah, dan telah terkondensasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lapisan es itu sendiri adalah harta yang sangat bagus. Itu cukup membuat orang ngiler. Tentu saja saat ini yang membuat orang ngiler bukan hanya hamparan esnya saja. Kalau tidak, dengan begitu banyak ahli yang berdiri di sini, bagaimana bisa begitu sepi? Yang sebenarnya mereka perhatikan adalah bola cahaya di atas lapisan es. Dengan es putih sebagai tanah dan udara dingin sebagai awan, bola cahaya ini seperti sentuhan akhir, mengangkat segalanya ke tingkat yang baru. Itu seperti terik matahari, tergantung tinggi di atas lapisan es. Bola cahaya ini berputar perlahan. Itu meningkat. Perlu diketahui bahwa bola cahaya ini bahkan tidak ada dua jam yang lalu. Belum lama ini, bola cahaya ini muncul dan muncul dari tengah lapisan es. Kemudian, ia terus naik ke langit. Segalanya tampak begitu aneh dan misterius. Di dalam bola cahaya, cahaya kemasan bersinar terang. Bahkan samar-samar terlihat bekas warna merah, seolah-olah hidup, berenang di permukaannya. Jejak warna merah dengan cepat menyebar, dan akhirnya berubah menjadi pola aneh yang berenang di bola cahaya. Aura menyesakan terpancar dari bola cahaya, benar-benar menarik perhatian semua orang. Saat ini, semua orang mabuk karenanya. Kesempatan yang luar biasa. Kerumunan tidak bisa tidak memiliki pemikiran seperti itu. Ini sungguh merupakan peluang besar. Mungkin, seluruh wastelenspes ada hanya untuk melepaskan cahayanya. Mata orang banyak membaras saat ini. 2744. Seluruh tempat itu sangat sunyi. Nafasnya yang berat sepertinya membawa serta nyala api yang tak ada habisnya. Inilah api keserakahan. Kesempatan yang luar biasa. Semua orang tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Ini harus menjadi peluang terbesar di Wild Space. Jika tidak ada kejutan, ini pasti tempat tinggal Raja Ilahi yang legendaris. Hanya keberadaan seperti itu yang mampu melakukan hal seperti itu dan meninggalkan keajaiban seperti itu. Jika bukan karena gelombang udara tak kasat mata yang menghalangi jalan semua orang, pembantaian pasti sudah dimulai. Namun meski begitu, bau mesiu di udara mulai mengental hingga batasnya. Secara tidak jelas, tatapan semua orang bagaikan sambaran petir di udara. Sekelompok orang bodoh. Perhatian semua orang tertuju pada bola cahaya dan lapisan es. Namun, ada satu pengecualian. Itu adalah Gao Zhan. Gao Zhan mengertakan gigi setelah gagal membunuh Wang Chen. Dia bahkan tidak peduli dengan lukanya dan bergegas ke tempat ini. Dia menunggu dengan tenang. Wang Chen pasti akan muncul. Meski terluka parah, Wang Chen tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dengan kata lain, siapapun yang datang ke Wild Space tidak akan melepaskan kesempatan ini. Gao Zhan sangat meyakini hal ini. Dia tidak akan membiarkan Wang Chen pergi. Dia akan membunuh Wang Chen. Adapun segalanya sebelum dia. Itu ditinggalkan oleh Raja Ilahi. Namun, apakah para idiot ini benar-benar berpikir bahwa mereka akan mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk diri mereka sendiri? Bagaimana mereka tahu berapa banyak pengorbanan yang telah dikorbankan pavilion pembantaian naga untuk kesempatan ini? Berapa banyak persiapan yang telah mereka lakukan? Kesempatan ini ditakdirkan menjadi milik pavilion pembantaian naga. Orang-orang ini ditakdirkan untuk menjadi pelapis. Sudah ditakdirkan juga bahwa orang-orang ini akan menemui akhir yang tragis pada akhirnya. Oleh karena itu, Gao Zhan yang percaya diri tidak terlalu mempedulikan hal ini. Tatapannya seperti pisau yang menyapu setiap sudut tempat itu, seolah dia sedang menunggu dan mencari. Masih belum di sini, Wang Chen, mungkinkah lukamu seserius itu? Sayangnya, setelah pencarian cepat, Gao Zhan masih tidak dapat menemukan Wang Chen. Jejak kekecewaan muncul di matanya. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Wang Chen. Dia belum muncul. Tidak, aku yakin meskipun kamu harus merangkak, kamu akan merangkak ke sisi ini. Kamu adalah orang yang sombong. Gao Zhan menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Meski mereka baru bertemu sekali. Meski begitu, itu hanya pertarungan. Namun, kebanggaan terhadap tulang Wang Chen tidak bisa disembunyikan. Bahkan Gao Zhan bisa merasakannya dengan jelas. Jika tidak, Wang Chen tidak akan menghadapi kematian, dia juga tidak akan bersedia menyerahkan kemampuan ilahi miliknya. Ini adalah harga dirinya. Memikirkan hal ini, Gao Zhan menekan jejak kegelisahan di hatinya. Dia berdiri di sudut yang gelap, seolah dia sendirian, mengamati dengan dingin dari pinggir lapangan. Berengsek, apakah begitu? Selain Gao Zhan, ada orang lain yang merasa sangat rumit. Dia adalah Tuan Muda Kesembilan. Itu benar, Tuan Muda Kesembilan sudah ada di sini. Harus dikatakan bahwa dia sangat menginginkan bola cahaya di depannya. Dia sangat mendambakan tempat tidur es. Tapi, jadi kenapa? Saat ini, Tuan Muda Kesembilan tidak menaruh seluruh harapannya pada hal itu. Dia masih merasakan tekanan yang besar. Ancaman tak terbatas membayangi kepalanya seperti pedang. Ancaman kematian ada di sana. Tuan Muda Kesembilan belum melupakan kata-kata Tuan Muda Ketiga. Jika Wang Chen tidak mati, maka Tuan Muda Kesembilan lah yang akan mati. Karena Tuan Muda Ketiga mengatakan ini, dia pasti akan melakukannya. Tuan Muda Kesembilan tidak meragukan hal ini. Oleh karena itu, dibandingkan dengan pertemuan kebetulan sebelumnya, dia lebih ingin membunuh Wang Chen. Pertemuan kebetulan dihadapannya sangat menggoda. Tapi, jadi kenapa? Bahkan jika dia mendapatkan pertemuan yang kebetulan itu, dia tidak akan bisa menandingi Tuan Muda Ketiga. Terlebih lagi, dia mungkin tidak bisa mendapatkan pertemuan yang kebetulan ini. Bagaimanapun, pavilion pembantaian naga telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari. Ini adalah jebakan. Semua orang menjadi mangsa. Hanya orang-orang pavilion pembantaian naga yang menjadi pemburu. Dalam keadaan seperti itu, Tuan Muda Kesembilan bahkan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Kesembilan tidak dapat menahan perasaan pahit. Wang Chen, kamu di mana? Anda pasti akan datang, bukan? Saya dapat merasakan bahwa Anda akan datang. Bukankah pertemuan kebetulan ini yang Anda inginkan? Tuan Muda Kesembilan bergumam pada dirinya sendiri sambil menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi cemberut saat memikirkan Wang Chen. Kemudian, seolah-olah dia telah membuat suatu keputusan, tanpa ada yang menyadarinya, Tuan Muda Kesembilan memutar matanya dan mundur. Dia punya rencana, dia hanya perlu menunggu kesempatan. Mungkin kali ini akan ada panen yang tidak terduga. Auranya semakin panas. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Angin kencang yang tak terbatas menyapu daratan. Dua tempat tinggalnya mulai bergetar. Gelombang kejut yang kuat sepertinya menyapu ke segala arah, menimbulkan kekacauan di ruang ini. Pancaran cahaya kemasan tidak lagi dibatasi. Mereka sepertinya ingin keluar dari kabut dan belenggu yang tak terbatas. Aura terpencil dan primordial menyapu seluruh ruangan. Hal ini menyebabkan hati semua orang bergetar. Boom! 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 Auranya menjadi semakin ganas. Saat bola cahaya itu naik ke atas awan, auranya mencapai batasnya. Kemudian, serangkaian ledakan terdengar. Bola cahaya itu mulai bermasalah. Ia ingin menemukan langit miliknya. Ia ingin menemukan langit yang lebih tinggi lagi. Retak! Retak! Retakan! Gelombang kejut yang tak berujung melonjak, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Gelombang itu seperti gelombang padat. Di bawah serangan seperti itu, lapisan belenggu akhirnya mulai pecah. Serangkaian suara retakan yang tajam terdengar, dan orang dapat melihat dengan jelas bahwa retakan mulai menyebar. Itu datang. Melihat pemandangan ini, suasana diaulah hampir membeku. Itu keluar. Lapisan belenggu itu ditinggalkan oleh Raja Dewa. Hampir tidak ada yang bisa memecahkannya dari luar. Tapi bagaimana dengan sekarang? Sekarang, itu adalah serangan dari dalam. Situasinya tampak sangat berbeda. Sepertinya lapisan belenggu itu akan pecah pada saat berikutnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Aura mengerikan langsung membumbung ke langit saat mereka melihat ini. Semua orang mengerahkan kekuatan mereka dan menantikannya. Saat lapisan belenggu itu pecah adalah saat mereka bergerak. Pertarungan akan segera dimulai. Berengsek. Saat Gao Zhan yang berdiri dalam kegelapan melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis. Wajahnya berkerut. Wang Chen, kenapa kamu belum datang? Ekspresi Gao Zhan muram. Matanya berkedip seolah dia ragu-ragu dan merontah. Situasinya tidak lagi seperti yang diharapkannya. Wang Chen belum muncul, tapi hal itu akan segera muncul. Apa yang harus dia lakukan? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Gao Zhan tahu betul. Apa yang akan terjadi? Ini mungkin sebuah bencana. Jika Wang Chen muncul di sini saat ini, Gao Zhan pasti akan menekan Wang Chen dengan kecepatan kilat. Namun, kesempatan seperti itu ditakdirkan untuk tidak pernah datang. Dia sangat tidak rela. Gao Zhan ingin tetap tinggal. Keahlian besar itu, gerakan yang menantang surga, semua ini seperti racun yang menarik perhatian Gao Zhan. Meski Gao Zhan masih yakin Wang Chen akan datang ke sini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Alasannya adalah karena ancaman itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak dapat menahannya. Sekalipun itu adalah daya tarik yang fatal, dia hanya bisa menyerah. Jika dia kehilangan nyawanya, apa gunanya semua hal lainnya? Tap, tap, tap. Melangkah maju, Gao Zhan mundur sedikit demi sedikit dengan kengganan yang tiada habisnya. Itu adalah. Namun, saat Gao Zhan mundur seratus meter, jantungnya berdetak kencang dan sudut matanya tiba-tiba bergerak. Wang Chen. Sosok di kejauhan membuat pupil mata Gao Zhan tiba-tiba berkontraksi. Wang Chen. Ya, saat ini, Gao Zhan benar-benar melihat Wang Chen. Dua sosok, ketika tidak ada yang memperhatikan, bergegas ke ruang ini dan muncul di hadapan Gao Zhan. Wang Chen ada di sini. Bajingan. Kemunculan Wang Chen membuat mata Gao Zhan memerah dan wajahnya garang. Seolah-olah dia memikirkan penghinaan sebelumnya, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Retak, retak. Gao Zhan mengepalkan tangannya. Ada serangkaian suara tajam yang keluar dari selah-selah tinjunya. Tulangnya bergesekan dan tinjunya mengaum. Dia ingin bergerak. Namun, dia mulai ragu. Apakah ada cukup waktu? Bang. Saat Gao Zhan ragu-ragu, suara yang lebih membosankan terdengar. Hal ini membuat jantung Gao Zhan seakan berdebar kencang. Suara tumpul ini benar-benar memadamkan keraguan terakhir Gao Zhan. Sialan, Wang Chen, anggaplah dirimu beruntung. Matanya tiba-tiba menjadi tegas. Gao Zhan dengan enggan memilih untuk melepaskannya. Astaga, astaga. Kemudian, sosoknya berkedip dan berdiri di sudut yang tidak mencolok. Hanya Gao Zhan yang tahu apa yang diwakili oleh sudut ini. Itu adalah. Wang Chen sama sekali tidak mengetahui keberadaan Gao Zhan. Setelah pulih dari luka-lukanya, dia dan Yen Seng Yue segera datang ke ruang ini dengan kekuatan pemanggilan, tiba di depan lapisan es. Melihat lapisan es yang muncul di depan pandangannya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Itukah yang kamu inginkan? Yen Seng Yue memandang Wang Chen dan bertanya. Dia merasakan aura di bola cahaya. Itu adalah aura yang membuat Yen Seng Yue tidak nyaman dan bahkan jijik. Iya. Wang Chen menganggup dan berkata. Matanya berapi-api saat dia menatap bola es yang meronta-ronta. Semua kebutuhannya ada di dalam bola es. Aura Raja Dewa. Jiwa sisa Raja Dewa telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk berubah menjadi bentuk ini. Terlebih lagi, darah yang mengalir samar-samar adalah darah inti dari Raja Dewa. Ini adalah sesuatu yang juga bisa dirasakan oleh Wang Chen. Terlebih lagi, ini bukanlah darah esensi biasa. Tampaknya ia mewarisi terlalu banyak hal dan mencakup terlalu banyak hal. Pada saat ini, bekas darah merah menyebabkan denyut nadi Wang Chen berdenyut. Seolah merasakan penampilan Wang Chen, seluruh bola cahaya bergetar penuh semangat dan berjuang lebih gila lagi. Tidak bagus, mundur. Melihat pemandangan ini, jantung Wang Chen berdebar kencang. Secara intuitif, rasa bahaya membuat Wang Chen tanpa sadar berteriak. Tep-tep-tep. Begitu suaranya turun, Wang Chen dan Yen Seng Yue segera mundur. Ledakan. Pada saat Wang Chen mundur, suara gemuruh keras terdengar. Seluruh dunia meledak. Gelombang udara datang menginjak-injak seperti ribuan kuda dan tentara. Yang lebih mengerikan lagi adalah bola cahaya itu telah mengembang berkali-kali dan menyapu ke depan. 2.745 Gila. Saat penghalang itu rusak, semua orang menjadi gila. Mereka tidak peduli dengan gelombang udara yang ganas. Keinginan semua orang terangkat ke puncak. Keserakahan di hati mereka berkembang tanpa henti saat ini. Harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Dewa, jiwa dewa yang ditinggalkan oleh Raja Dewa. Tidak peduli apapun itu, ini pasti merupakan peluang yang menggemparkan. Siapa yang bisa menanggungnya? Siapa yang bisa tetap diam? Bahkan Wang Chen dan Yen Seng Yue, yang telah mundur, mau tidak mau merasakan jantung mereka berdebar kencang. Hahaha, ini milikku. Tidak ada yang bisa menandingiku. Di tengah hirup pikuk, terdengar ledakan tawa. Sosok yang paling dekat dengan bola cahaya itu berlari menuju bola cahaya di tengah deru angin dan ombak badai. Dia sangat cepat. Sebelum penonton sempat bereaksi, sosok itu bergegas keluar dari pengepungan dan tiba di depan bola lampu. Astaga! Tangannya merobek gelombang udara, dia meraih bola cahaya. Bajingan! Jangan pernah memikirkannya. Melihat pemandangan seperti itu, penonton pun semakin geram. Peluang! Ini adalah peluang besar. Bagaimana mereka bisa menyerahkannya kepada orang lain? Satu demi satu, para prajurit menyerbu ke arah bola cahaya dengan niat membunuh yang gila. Suasananya benar-benar gila. Bagaimana mungkin masih ada keheningan? Ah tidak! Namun, di tengah kegilaan ini, sebelum ada yang bisa bereaksi, terdengar teriakan terkejut. Ceritan, darah. Ini adalah tema utama pertempuran selanjutnya. Situasi berubah ketika kultifator yang memimpin-memimpin meraih bola cahaya. Angin dan awan berubah. Pemandangan aneh dan menyesatkan muncul. Swash, swash, swash. Darah tak berujung berceceran. Itu benar. Saat pria itu meraih bola cahaya, seberkas cahaya kuat keluar. Dalam sekejap mata, pria itu tertutupi olehnya. Lalu, jeritan dan darah memenuhi langit. Darah tak berujung diserap oleh bola cahaya. Ketika pria itu menjerit dan meronta, tubuhnya dengan cepat menyusut. Ledakan. Dalam sekejap, di bawah hisapan kuat itu, pria itu berubah menjadi kurus. Faktanya, karena kidingin yang tak terbatas, tubuh kurus itu retak dan hancur. Esensi darahnya hilang, dan tidak ada darah tersisa di tubuhnya. Tubuh fisiknya runtuh, dan jiwa ilahinya langsung dilahap. Dalam sekejap mata, pria ini benar-benar mati di depan mata semua orang. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menerimanya. Semua ini terjadi dalam beberapa tarikan napas. Asteris merasa. Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan terkesiap ketika melihat ini. Hahaha, ini milikku, milikku sepenuhnya. Namun, dalam keheningan yang tiba-tiba ini, ledakan tawa parau langsung terdengar. Setelah melahap esensi darah, darah segar, dan jiwa ilahi seorang seniman bela diri, bola cahaya tampaknya telah tumbuh sedikit lebih kuat. Namun, lampu merah semakin menyilaukan. Gelombang kejut yang tak ada habisnya terjadi, dan di tengah tawa gila itu, bola cahaya berputar dengan cepat. Bas dengungan-dengungan. Serangkaian suara rendah dan dalam terdengar. Udara dingin tak terbatas yang menyelimuti dunia dengan cepat diserap oleh bola cahaya. Energi seluruh lapisan es sedang dilahap. Lebih-lebih lagi. Ah, tidak, tidak, biarkan aku pergi. Faktanya, jeritan mengerikan lainnya terdengar pada saat ini. Ahli bela diri yang paling dekat dengan bola cahaya langsung tersedot ke dalam bola cahaya dengan gaya isap. Tidak ada cara untuk melawan, hanya teriakan. Kemudian, jeritan itu mulai melemah. Suara pecah lainnya terdengar, dan nyawa kedua hilang. Kali ini, semua orang tidak bisa lagi tenang. Sialan, mundur. Ceritan terdengar, orang-orang yang berjuang untuk menjadi yang pertama memperebutkan bola cahaya kini mundur seolah-olah mereka tidak peduli dengan nyawa mereka. Situasinya di luar dugaan mereka. Siapa yang mengira bahwa peluang yang tampaknya besar ini ternyata malah menjadi kehancuran. Dua ahli bela diri. Ini adalah dua ahli bela diri yang kuat. Mereka yang bisa sampai di sini semuanya adalah ahli bela diri yang kuat. Dari dua orang yang dimakan, yang satu adalah penggarap ulang kedua kalinya, sementara yang lain memiliki kekuatan penggarap ulang ketiga kalinya. Para ahli bela diri seperti mereka akan memiliki dunianya sendiri di medan perang. Namun, di depan bola cahaya, mereka seperti semut. Hal ini menyebabkan pikiran semua orang terguncang. Bola cahaya apa itu? Apa yang ditinggalkan Raja Tuhan? Suara itu? Mungkinkah itu suara Raja Tuhan? Mungkinkah Raja Dewa yang seharusnya jatuh bertahun-tahun yang lalu masih hidup? Apa yang dia coba lakukan? Rasa dingin di hati mereka mulai menyebar. Yang tersisa hanyalah ketakutan yang tak ada habisnya. Mundur. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak setiap orang. Berengsek. Di belakang, Wang Chen dan Yen Seng Yue juga memasang ekspresi serius. Mereka tidak menyangka akan terjadi keributan seperti itu. Paviliun Pembantaian Naga. Mereka sudah mengetahui hal ini sejak lama. Berengsek. Yen Seng Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Situasinya di luar dugaan mereka. Bahaya juga menyebar ke arah mereka. Paviliun Pembantaian Naga. Saat ini, bagaimana mungkin Yen Seng Yue tidak memikirkan alasannya? Paviliun Pembantaian Naga. Ini jelas merupakan rencana Paviliun Pembantaian Naga. Paviliun Pembantaian Naga telah lama mengetahui bahwa akan ada hasil seperti itu. Jadi mereka menarik banyak ahli bela diri. Para ahli bela diri ini adalah makanan bagi bola cahaya ini. Orang-orang Paviliun Pembantaian Naga memperlakukan mereka seperti hewan ternak. Kemarahan membara di hati mereka. Art. Gelombang jeritan lain terdengar, membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Hanya dalam beberapa napas, seniman bela diri lain yang telah berkultivasi kembali dua kali telah terjatuh. Bersih dan tegas, tanpa sedikitpun kecerobohan. Ini hanyalah pembantaian. Tidak, kita tidak punya jalan keluar. Bajingan. Paviliun Pembantaian Naga. Paviliun Pembantaian Naga Sialan. Mereka menghalangi jalan keluar kita. Ini adalah plot. Pada saat ini, bahkan orang idiot pun akan tahu apa yang terjadi. Apalagi para ahli bela diri ini hadir. Keputus asaan mulai menyebar. Melarikan diri. Mereka ingin melarikan diri. Namun bagaimana dengan situasi saat ini? Situasi saat ini adalah ketika mereka ingin melarikan diri. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada jalan keluar. Di belakang mereka, lapisan pesona telah muncul tanpa disadari. Ini adalah situasi tanpa harapan. Ini adalah sangkar. Ini adalah kolosseum. Suara booming bergema. Seseorang mencoba memecahkan lapisan sangkar itu, namun berakhir dengan kegagalan. Lapisan sangkar itu tidak bisa dihancurkan. Jelas sekali, paviliun pembantaian naga telah sepenuhnya siap. Mereka semua dihianati. Pantas saja paviliun pembantaian naga begitu baik kali ini. Tak heran paviliun pembantaian naga membiarkan mereka memasuki ruang biadab ini. Ternyata semuanya berada di bawah kendali paviliun pembantaian naga. Itu hanya umpan yang digunakan. Mereka adalah mangsanya. Paviliun pembantaian naga adalah pemburu sesungguhnya. Dalam situasi tanpa harapan, gelombang jeritan menyayat hati terdengar, seolah mengingatkan semua orang tentang apa yang terjadi saat ini. Tidak ada jalan keluar, dan ada pengejar di depan. Wajah semua orang menjadi pucat. Sial, benda yang sangat kuat. Apa yang terjadi? Apa, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Yan Seng Yueh juga berubah jelek. Bola cahaya itu memberikan tekanan pada semua orang. Tidak terkecuali Yan Seng Yueh. Seorang ahli bela diri yang telah berkultivasi ulang tiga kali tidak mampu menolaknya. Yan Seng Yueh harus mengakui bahwa dia mungkin juga tidak bisa menolak. Mungkinkah dia hanya bisa menunggu kematian? Berdiri membelakangi Wang Chen, ekspresi Yan Seng Yueh serius. Bajingan. Mendengar perkataan Yan Seng Yueh, Wang Chen mengumpat dengan marah. Wajahnya juga menjadi sangat suram. Dia telah memikirkan terlalu banyak situasi, tetapi dia tidak pernah memikirkan situasi seperti ini. Melihat para ahli bela diri berjatuhan satu demi satu. Hanya dalam sekejap mata, lima ahli bela diri telah tumbang. Bola cahaya itu seperti lubang hitam tak berujung, kehausan akan energi tak ada habisnya. Jika ini terus berlanjut, semua orang hanya bisa menunggu kematian. Tapi, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Sebelumnya, banyak orang telah bergandengan tangan untuk menyerang lapisan pesona itu, tapi lapisan itu tidak bergeming sedikitpun. Itu benar, karena pavilion pembantaian naga sudah membuat rencana, bagaimana bisa terjadi kecelakaan. Lapisan pesona ini, bahkan jika semua orang bergandengan tangan dan menyerang dengan sekuat tenaga, mereka tidak akan memiliki harapan apapun. Terlebih lagi, sekarang, mungkinkah semua orang bergandengan tangan dan menyerang dengan sekuat tenaga? Keluar dari pengepungan, harapan ini hancur. Serangan balik. Bukannya tidak ada yang mencoba. Wang Chen bahkan melihat ahli bela diri yang telah berkultifasi ulang sebanyak empat kali. Dia melihat para ahli bela diri yang telah berkultifasi kembali sebanyak empat kali bergandengan tangan dan melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga. Tapi apa hasilnya? Pada akhirnya, para ahli bela diri yang telah berkultifasi ulang sebanyak empat kali kehilangan lengannya dan para ahli bela diri yang telah berkultifasi ulang sebanyak empat kali juga kehilangan banyak sari darah. Bola cahaya itu tidak bisa didekati sama sekali. Itu hampir merupakan keberadaan yang tak terkalahkan. Itu benar. Jika mereka bisa melakukan serangan balik, mengapa pavilion pembantaian naga membuang begitu banyak energi untuk membuat rencana seperti itu? Hati Wang Chen tenggelam ke dasar lembah. Ini adalah jebakan pavilion pembantaian naga. Mundur. Di tengah situasi tegang, bau darah yang kental, dan gelombang jeritan, Wang Chen mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam. Yang bisa mereka lakukan adalah terus mundur sejauh mungkin. Kemudian, mereka akan mencari peluang dan menunggunya. Kita tidak bisa menggunakan domain luar angkasa. Mendengar perkataan Wang Chen, Yen Seng Yueh bertanya. Segel luar angkasa. Saya tidak tahu apakah itu disegel oleh bola cahaya atau metode pavilion pembantaian naga. Kami tidak punya peluang. Wang Chen tersenyum pahit. Jika domain luar angkasa dapat digunakan, tempat ini tidak akan berubah menjadi neraka. Sepertinya pavilion pembantaian naga benar-benar ingin mempermainkan kita sampai mati. Yen Seng Yueh mengertakkan gigi. Cobalah untuk menunda. Saat mundur, Wang Chen menatap bola cahaya yang membunuh semua orang. Hanya ini yang bisa dia lakukan. Huff, sekelompok orang bodoh. Masih ingin melakukan perlawanan yang sia-sia. Kalian semua, pergi dan mati. Hari ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tempat itu kacau balau. Ini sungguh neraka. Daging dan darah berceceran di mana-mana, jeritan memekatkan telinga, percikan cahaya, dan ledakan terdengar terus-menerus. Tolak, telan, tolak, telan. Ini seperti siklus reinkarnasi. Hal itu tidak dapat diubah. Melihat masih ada orang yang mencoba melawan, anggota pavilion pembantaian naga yang bersembunyi di luar batas mencibir. Gao Zhan mendengus dengan jijik. Melawan. Jika kumpulan sampah ini bisa melawan, apakah pavilion pembantaian naga perlu mengeluarkan begitu banyak tenaga? Dengan patuh menyerahkan darah esensi adalah pilihan terbaik. Selama bola cahaya itu diberikan, mungkin semuanya akan tenang. Namun, hanya pavilion pembantaian naga yang akan memetik hasil kemenangan. Gao Zhan menyipitkan matanya, tatapannya jernih. Dia sangat bersemangat. Karena dia sudah menunggu terlalu lama, menunggu hari ini. Dia telah melakukan terlalu banyak persiapan, semuanya untuk hari ini. Dia gugup. Karena dia tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Dia berkonflik karena Wang Chen masih ada di antara mereka. Melihat Wang Chen yang terus-menerus mundur dan menghindar dengan hati-hati, mata Gao Zhan berkilat dingin. Wang Chen meninggal begitu saja. Sayang sekali. Namun, apakah dia punya pilihan sekarang? Bahkan jika Gao Zhan masuk sekarang, dia hanya akan mendekati kematian. Mari kita mulai. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Gao Zhan akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan enggan. Tidak ada pilihan lain. Wang Chen hanya bisa mati. Sayang sekali, tapi tidak bisa diubah. Mari kita tambahkan bahan bakar ke dalam api. Cepat akhiri musibah ini. 2746. Dia ingin membuat api ini semakin ganas. Karena dia tidak bisa melakukan apapun pada Wang Chen, Gao Zhan tidak ragu-ragu lagi. Hanya bisa dikatakan bahwa dia telah kehilangan kesempatan. Gao Zhan tidak kehilangan rasionalitasnya. Dia dapat dengan jelas mengetahui situasi seperti apa yang dia alami. Bukan sampai bingung mana yang lebih penting. Kalian semua bisa pergi dan mati, sekelompok orang bodoh. Bibir Gao Zhan membentuk senyuman dingin saat dia tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh dunia bawah tanah bergetar hebat. Setelah itu, badai tak berujung mulai melanda. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Sial, itu pavilion pembantayan naga. Badai ini adalah metode pavilion pembantayan naga. Mereka ingin membunuh mereka semua. Saat tanah berguncang, melihat badai tak berujung yang tiba-tiba muncul di depan mereka, semua orang yang hadir mau tidak mau menghirup udara dingin. Ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Menghadapi badai yang melanda dari segala arah, semua orang merasa putus asa. Tidak. Apalagi saat ini, rentetan jeritan yang menyayat hati terdengar. Itu bukanlah jeritan terbunuh oleh bola cahaya, melainkan jeritan terkoyak oleh badai. Tidak hanya ada penghalang yang tidak dapat diatasi yang menghalangi jalan semua orang, tetapi juga ada badai mengerikan di depan mereka. Serangan menjepit. Semua orang tahu bahwa pavilion pembantayan naga telah bergerak sekali lagi. Mereka ingin menggunakan semua orang sebagai umpan. Pavilion pembantayan naga sebenarnya telah mengeluarkan lengan sebesar itu, ingin mengubur semua orang. Mereka ingin menggunakan darah orang-orang ini untuk menyelesaikan transformasi terakhir bola cahaya. Kemarahan membara. Ekspresi semua orang berubah menjadi ganas. Sialan, pavilion pembantayan naga telah merencanakan ini. Mereka tidak hanya menghalangi jalan keluar kami, mereka kini memaksa kami ke dalam situasi tanpa harapan. Bajingan. Pavilion pembantayan naga keterlaluan. Raungan dan raungan marah terdengar di mana-mana. Jika orang-orang dari pavilion pembantayan naga ada di sini, semua orang pasti akan menyerang tanpa ragu-ragu. Sayangnya, di mana orang-orang dari pavilion pembantayan naga bersembunyi. Siapa yang tahu? Oleh karena itu, meskipun mereka marah, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Wuss. Gelombang angin menderu terdengar. Gelombang angin puyuh yang gelap gulita menyapu. Seperti binatang buas yang mulutnya terbuka lebar, seperti setan yang cakarnya terentang. Pembantayan. Ini jelas merupakan pembantayan yang brutal. Setiap hembusan angin bagaikan sebilah pisau tajam, membelah setiap sudut, mengoyak ruang dan daging. Bola cahaya di belakang seperti ikan di air di tengah kekacauan. Nyawa melayang satu demi satu. Awalnya ada lebih dari lima puluh ahli di bidangnya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Saat ini, hanya tersisa sekitar tiga puluh orang. Dalam waktu singkat, lebih dari sepuluh pembangkit tenaga listrik telah jatuh, dan semuanya adalah penggarap kembali. Sungguh pemandangan yang menggetarkan jiwa. Bang! Serangkaian suara benturan yang membosankan terdengar. Gerakan ilahi Wang Chen dan Yen Seng Yueh juga terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Wajahnya pucat. Butir-butir keringat mengalir di dahi Wang Chen. Bahaya jebakan ini berada di luar imajinasi Wang Chen. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat giliran kita. Sial! Apa yang harus kita lakukan? Di samping Wang Chen, ekspresi Yen Seng Yueh juga jelek. Noda darah lainnya membumbung ke langit. Kehidupan lain hilang. Bola cahaya itu tidak terkendali, mendatangkan malapetaka tanpa henti. Siapa yang bisa menghentikannya? Kecuali jika seseorang adalah Dewa Surgawi, tidak ada yang bisa menghentikan bola cahaya ini. Bahkan Dewa Surgawi pun mungkin tidak mampu melakukannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan bola cahaya ini untuk melahap mereka. Wang Chen tidak bisa, begitu pula Yen Seng Yueh. Bertarung! Mendengar kata-kata Yen Seng Yueh, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Sedikit kegilaan muncul di matanya. Bertarung! Mata Yen Seng Yueh membelalak. Dia tidak menyangka Wang Chen akan memberikan jawaban seperti itu. Namun apakah mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut? Melangkah ke depan saat ini berarti mendekati kematian, bukan? Tidak ada pilihan lain. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan mati. Daripada menunggu kematian, kenapa tidak bertarung? Wang Chen tersenyum pahit. Dia menatap bola cahaya di depannya. Saat darah dan rohnya menyerapnya, bola cahaya yang awalnya berwarna emas kini berubah menjadi merah darah. Samar-samar, dia bisa melihat wajah terdistorsi muncul di bola cahaya berwarna merah darah. Itu seperti miniatur seniman bela diri. Dia tidak bisa membiarkan hal itu terus terjadi tanpa kendali. Wang Chen tahu betul bahwa mereka hanya bisa berjuang untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup jika mereka bertarung dengan semua yang mereka miliki. Bajingan Mendengar perkataan Wang Chen, Yen Seng Yue mengutuk dalam hatinya, mungkin itu satu-satunya cara. Ayo pergi. Keduanya saling memandang, dan ketika bola cahaya merah menerkam ke arah mereka, mereka menyerang ke depan. Ledakan. Dua gelombang kejut melonjak ke langit. Sebelumnya, Wang Chen dan Yen Seng Yue bersembunyi dan bertahan. Namun kini, mereka tidak bersembunyi sama sekali. Dua aura yang sangat berbeda membubung ke langit, berubah menjadi naga dan harimau, mengaum dan melolong di kehampaan. Hmm. Aura yang tiba-tiba menyebabkan bola cahaya merah berhenti. Seolah merasakan sesuatu, suara bingung datang dari bola cahaya merah. Itu adalah Dewa Sejati. Hahaha. Itu adalah warisan dari Dewa Sejati. Dan Dewa Iblis. Hahaha. Aku tidak menyangka itu adalah warisan dari Dewa Sejati dan Dewa Iblis. Tuhan membantuku. Tuhan membantuku. Hahaha. Namun, setelah kebingungan sesaat, terjadilah kegembiraan yang tak terbatas. Merasakan aura Wang Chen dan Yen Seng Yue, bola cahaya merah bergetar hebat. Suara serak yang keluar darinya bergetar. Warisan Dewa Sejati, Dewa Iblis. Sebelumnya, ketika dia baru sadar, dia telah membunuh sepuasnya, jadi dia tidak terlalu menyadarinya. Tapi sekarang, dia menyadarinya. Siapa sangka akan ada kejutan yang menantinya? Tidak diragukan lagi ini adalah hadiah terbaik untuk kesadaran dalam bola cahaya. Jika dia bisa menyerap jiwa Dewa dan esensi darah dari warisan Dewa Sejati, jika dia bisa menyerap jiwa Dewa dan esensi darah dari warisan Dewa Iblis. Adegan seperti apa yang akan terjadi? Pada saat itu, mungkin, dia tidak memerlukan lebih banyak energi untuk menyelesaikan transformasi terakhir. Rencana yang telah dia tunggu selama bertahun-tahun mungkin akan berhasil dalam sekali jalan. Hahaha. Milikku. Kalian semua milikku. Memikirkan hal ini, bola cahaya merah meledak di tengah tawa gila. Kali ini, bola cahaya merah tampak gila, heboh, serakah, dan penuh kehancuran. Astaga. Dengan suara siulan yang tajam, bola cahaya merah berubah menjadi bayangan, menyerbu ke arah Wang Chen dan Yen Seng Yueh. Sialan. Cepat sekali. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen dan Yen Seng Yueh berubah. Enyah. Kemudian, keduanya meraung pada saat bersamaan. Tinju gemetar surga Wang Chen dan telapak langit menelan bulan kota Yan meledak pada saat yang bersamaan. Itu hampir seperti perpaduan dua kekuatan supernatural yang besar. Jalan gravitasi turun, dan pintu kehancuran terbuka. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, seluruh penghalang bergetar hebat. Gelombang udara yang kuat menyembur keluar, seolah-olah nyata, menyebabkan bola cahaya berhenti sejenak. Hahaha, hentikan aku. Dengan kekuatanmu, kamu ingin menghentikanku. Tawa. Setelah sosok itu berhenti, tawa gila terdengar dari bola cahaya. Wang Chen streng and Yen Seng Yueh streng. Tidak buruk. Namun, dengan kekuatan seperti itu, kamu ingin menghentikanku. Kesadaran dalam bola cahaya hanya bisa mencibir. Jika bukan karena kelemahannya saat ini, orang-orang seperti Wang Chen dan Yen Seng Yueh hanyalah semut di hadapannya. Saat dia berada di puncaknya, membunuh orang seperti Wang Chen dan Yen Seng Yueh semudah menjentikkan jari. Bahkan sekarang, dengan sisa kekuatannya kurang dari sepersepuluh, itu tidak akan menjadi masalah. Sekelompok ayam dan anjing, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Tersesat. Memikirkan hal ini, suara gemuruh datang dari bola cahaya. Ledakan. 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 Mengikuti suara gemuruh adalah kekuatan yang tak tertahankan saat dia maju ke depan. Angin kencang terkoyak. Seolah-olah itu nyata, ledakan udara terjadi. Jalan gravitasi telah rusak. Pintu kehancuran ditutup kembali. Bola cahaya merah terus melesat menuju Wang Chen dan Yen Seng Yueh dengan kekuatan yang tak terhentikan. Tidak baik. Melihat adegan ini, Wang Chen dan Yen Seng Yueh kaget. Mereka tidak menyangka keduanya akan bergandengan tangan. Mereka hancur dalam sekejap. Mundur. Setelah langkah pertama mereka gagal, Wang Chen dan Yan Seng Yueh tidak ragu sama sekali. Segera, keduanya buru-buru mundur ke samping. Pergi, hehehehe, serahkan darahmu. Namun, meskipun Wang Chen dan Yen Seng Yueh tiba pada saat pertama, semuanya sudah terlambat. Menembus ombak, menunggangi angin. Tiba-tiba, dua sinar cahaya keluar dari bola cahaya. Kedua sinar cahaya itu seperti rantai, langsung mengikat Wang Chen dan Yen Seng Yueh. Swash swash swash. Dalam sekejap, langit dipenuhi sinar cahaya merah. Bahkan badai tak berujung yang melanda Wang Chen dan Yen Seng Yueh terkoyak dan hancur oleh sinar cahaya merah. Wang Chen dan Yen Seng Yueh. Ini milik bola cahaya merah. Tidak tega membiarkan Wang Chen dan Yen Seng Yueh menderita akibat badai. Ini adalah pesta, pesta dua hidangan. Itu tidak bisa disiasiakan. Menyianyiakan saat ini adalah perilaku yang paling memalukan. Astaga! Tubuh mereka langsung terikat. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menolak. Bahkan penghindaran mereka tampak tidak berdaya. Saat mereka terikat, hisapan yang mengerikan datang. Ah! Tubuh Wang Chen dan Yen Seng Yueh membeku, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kecepatannya sangat cepat, sinar cahayanya aneh. Tubuh mereka terikat, dan mereka tidak dapat mundur. Mereka bahkan tidak dapat berjuang sejenak. Lebih penting lagi, saat sinar merah mengikat mereka, Wang Chen dan Yen Seng Yueh pada saat yang sama merasa seolah-olah tubuh mereka terkoyak. Jiwa ilahi mereka tiba-tiba terbelah, dan darah mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak muncrat, mengalir di sepanjang sinar cahaya menuju bola cahaya merah. Melahap, menyerap. Hanya ini yang ingin dilakukan oleh bola cahaya merah. 2747. Yang bisa dia rasakan hanyalah kedinginan dan kesakitan. Rasa sakit di tubuhnya, rasa sakit dari jiwa ilahi, dan dinginnya kehilangan darah. Mungkin inilah perasaan jatuh ke neraka. Wang Chen dan Yen Seng Yueh seperti domba yang menunggu untuk disembeli. Rasa pusing memenuhi hati mereka. Tubuh mereka tidak bisa bergerak karena diselimuti cahaya merah. Rasa dingin dan aura kematian menyebar, membuat Wang Chen dan Yen Seng Yueh putus asa. Ternyata di dunia ini, martabat para ahli sejati adalah sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh. Berjudi. Bagaimana mereka berhak bertaruh? Mereka hanya bisa menunggu kematian. Wang Chen dan Yen Seng Yueh mengeluh tanpa henti. Oh tidak. Wang Chen dan Yen Seng Yueh berada dalam bahaya. Di kejauhan, Gao Zhan, yang melihat pemandangan ini dengan jelas, memasang ekspresi rumit. Dengan sedikit keraguan dan sedikit sakit hati. Wang Chen, itu adalah Wang Chen. Dia adalah pewaris dewa sejati. Ada terlalu banyak harta karun pada dirinya. Keahlian ilahi yang hebat itu dan jurus terlarang yang kuat itu saja sudah merupakan kekayaan yang sangat besar. Sayangnya, apakah semuanya akan menghilang sekarang? Dengan kematian Wang Chen, harta karun itu akan hancur total. Bagaimana mungkin Gao Zhan tidak merasa menyesal? Dia tidak menyangka akan melewatkan kesempatan sebesar ini. Tentu saja, jika memungkinkan, Gao Zhan tidak akan keberatan mengambil tindakan sekarang. Tapi dia tidak bisa. Bagaimana mungkin Gao Zhan tidak tahu apa yang akan terjadi padanya jika dia membunuh jalan keluarnya. Dia takut hanya kematian yang menantinya. Apa yang tersembunyi di dalam bola cahaya merah itu? Gao Zhan tahu betul. Bahkan dengan kekuatannya yang tak tertandingi, dia hanya bisa menjauh dari mereka. Bajingan. Memikirkan hal ini, Gao Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kita harus tahu bahwa Gao Zhan tidak pernah putus asa sebelumnya. Ia bahkan berharap Wang Chen bisa bertahan hingga akhir. Bola cahaya akan berubah menjadi merah darah. Selama warnanya benar-benar merah, transformasi akan berhasil. Pada saat itu, mungkinkah ia tidak akan terus membunuh? Jika itu masalahnya, Wang Chen akan tetap menjadi mangsanya. Tapi sekarang, Wang Chen telah menghancurkan segalanya. Tidak hanya ada Wang Chen, tapi ada juga pewaris Dewa Iblis. Wang Chen, pewaris Dewa Sejati, adalah harta karun. Bagaimana warisan Dewa Iblis bisa lebih rendah? Sebagai eksistensi yang setara dengan Dewa Sejati, tentu saja tidak perlu menyebutkan betapa kuatnya Dewa Iblis itu. Terlebih lagi, itu adalah pertarungan dengan Dewa Sejati. Ini berarti pewaris Dewa Iblis tidak akan kalah. Sayangnya, apakah itu Wang Chen atau pewaris Dewa Iblis? Hanya kematian yang menunggu mereka. Mata Gao Zhan keruh, seolah badai sedang terjadi. Mati. Bukan hanya Gao Zhan. Saat ini, ada beberapa orang yang memperhatikan Wang Chen dan Yen Seng Yueh. Tuan Muda Ketiga tidak diragukan lagi adalah salah satu dari mereka. Di luar formasi, Tuan Muda Ketiga mengerutkan kening saat dia melihat Wang Chen jatuh ke dalam situasi putus asa. Wang Chen adalah seseorang yang dia sukai. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Tuan Muda Ketiga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Paviliun pembunuh naga, hehehe, kali ini mereka sangat siap. Mungkin, saat Wang Chen dan teman-temannya masuk ke tempat ini, mereka sudah ditakdirkan untuk mati. Tuan Muda Ketiga hanya bisa menghela nafas. Dia mengagumi Wang Chen. Faktanya, baginya, Wang Chen memenuhi syarat untuk bertarung dan mati di tangannya. Ini adalah akhir terbaik bagi Wang Chen. Sebagai seseorang yang mengagumi Wang Chen, Tuan Muda Ketiga tidak keberatan memberikan kematian yang bermartabat kepada Wang Chen. Hanya saja sekarang semuanya kosong. Wang Chen akan berubah menjadi mumi dan mati total. Sayang sekali. Namun, kabar baiknya adalah. Saya akan mendapatkan bola cahaya itu. Setelah menghela nafas, mata Tuan Muda Ketiga berkilat dingin. Dia tidak peduli apa yang direncanakan oleh paviliun pembunuh naga. Namun, Tuan Muda Ketiga ditakdirkan untuk mendapatkan apa yang ada di dalam bola cahaya. Itu berisi sisa jiwa Raja Ilahi. Jiwa sisa dari Dewa Sejati. Ada peluang besar di dalam. Bukankah dia ada di sini untuk hal ini? Selanjutnya, setelah menyerap energi Wang Chen, seberapa besar perubahannya? Jika dia bisa mendapatkannya, Tuan Muda Ketiga akan naik ke surga dalam satu langkah. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan tindakan paviliun pembunuh naga. Dia bahkan tidak keberatan bersaing dengan paviliun pembunuh naga. Bagaimanapun, paviliun pembunuh naga bukan hanya satu pesta. Sebagai anggota inti paviliun pembunuh naga, Tuan Muda Ketiga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertarungan ini. Memikirkan hal ini, mata Tuan Muda Ketiga berbinar sekali lagi. Dia menatap bola cahaya, matanya jernih. Dia santai dibandingkan dengan Tuan Muda Ketiga. Di sisi lain, Han Yuksuan, yang berada di sampingnya, justru sebaliknya. Melihat pemandangan itu, wajah Han Yuksuan menjadi pucat. Matanya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Menggigit bibirnya, dia sepertinya sudah membuat keputusan. Sosoknya bersinar, dan Han Yuksuan berlari ke depan. Kamu gila! Namun, sebelum Han Yuksuan bisa menyerang jauh, dia ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Setelah itu, suara Tuan Muda Ketiga yang bermartabat dan sedikit marah terdengar. Gila! Apa yang Han Yuksuan coba lakukan? Untuk apa dia ingin meminta bayaran? Bantu Wang Chen! Itu adalah lelucon terbesar di dunia. Bagaimana kekuatan Han Yuksuan? Itu terlalu biasa. Dan ini karena dia mengikuti Tuan Muda Ketiga dan dia memberinya kesempatan besar. Kalau tidak, apa itu Han Yuksuan? Sekarang, dia ingin membantu Wang Chen. Mungkinkah dia tidak tahu cara mengejak kata, kematian? Tuan Muda Ketiga mengerutkan kening dalam sekejap. Jika kamu tidak ingin mati, tetaplah di sini. Jika Anda masuk, itu tidak akan membantu. Jika Anda punya kesempatan, dia akan mati lebih cepat. Melihat Han Yuksuan yang sedang berjuang, Tuan Muda Ketiga berkata tanpa ekspresi. Bahkan jika aku mati, aku ingin pergi. Han Yuksuan berkata dengan nada keras kepala. Han Yuksuan, yang selalu menunjukkan sisi lemah dan pendiam di depan Tuan Muda Ketiga, meledak dengan kekuatan seperti itu. Melihat Tuan Muda Ketiga tanpa rasa takut, mata Han Yuksuan dipenuhi dengan sikap keras kepala dan tekat. Itu dia. Melihat Han Yuksuan dalam keadaan ini, mata Tuan Muda Ketiga menyipit. Sedikit kemarahan muncul di matanya. Aku sudah menepati janjiku. Jangan lupakan janjimu. Hidupmu adalah milikku. Tuan Muda Ketiga menarik nafas dalam-dalam, wajahnya tanpa ekspresi. Dia telah berjanji untuk tidak membunuh Wang Chen, dan dia menepati janjinya. Bahkan jika Wang Chen meninggal, itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Ketiga. Tapi bagaimana dengan Han Yuksuan? Tuan Muda Ketiga tidak melupakan janjinya. Terlebih lagi, nyawa Han Yuksuan adalah milik Tuan Muda Ketiga. Jika bukan karena Tuan Muda Ketiga, apakah dia masih akan berdiri di sini? Mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga, ekspresi Han Yuksuan berubah, dan matanya meredup. Sepertinya kamu tidak perlu melakukan apapun. Hei hei, aku tidak menyangka kalau aku akan salah menilaimu. Namun, sebelum Han Yuksuan sempat bereaksi, Tuan Muda Ketiga sepertinya merasakan sesuatu dan berkata dengan lembut. Apa? Mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga, Han Yuksuan terkejut, dan kemudian melihat ke depan dengan kaget. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Beberapa saat yang lalu, ketika Tuan Muda Ketiga mengira Wang Chen akan mati, dan ketika Han Yuksuan hendak bergerak. Ketika Wang Chen dan Yen Seng Yuwi berada dalam situasi putus asa, siapa sangka situasinya akan berubah? Namun, situasinya telah berubah. Sekarang, sesosok yang tersembunyi di antara kerumunan keluar. Di tengah ledakan, cahaya yang menyala-nyala melonjak ke langit. Kemudian, asap tebal memenuhi udara. Retak-retak. Dua suara tajam terdengar, semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Di tengah dua suara retakan, dua berkas lampu merah yang mengikat Wang Chen dan Yen Seng Yuwi pecah. Seseorang telah bergerak dan menyelamatkan Wang Chen dan Yen Seng Yuwi. Inilah yang dilihat Han Yuksuan saat dia mengangkat kepalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Perubahan mendadak itu membuat Gao Zhan yang berada jauh melebarkan matanya. Betapa kuatnya, aku bahkan tidak menyadarinya. Ekspresi Tuan Muda Ketiga sangat serius. Ini. Ya Tuhan, dia memaksa monster merah itu mundur. Di dalam formasi roh, orang-orang yang berada dalam kekacauan tiba-tiba menjadi tenang. Mata semua orang terfokus pada suatu sosok. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Itu adalah sosok berwarna merah menyala. Berdiri di tengah angin yang kacau, dia berdiri jauh dari dunia, dan temperamennya seperti dunia lain, seolah-olah dia bukan bagian dari dunia fana. Tidak ada yang menyangka orang seperti itu akan muncul di sini. Siapa dia? Kita harus tahu betapa menakutkannya bola lampu merah itu. Semua orang yang hadir pernah mengalaminya secara langsung. Tidak ada yang mampu menolak bola lampu merah itu. Namun, siapa sangka, bola lampu merah itu, sebenarnya dipaksa mundur oleh sosok merah menyala saat ini. Apa yang sedang terjadi? Segala sesuatu yang terjadi di depan mereka bagaikan badai, melanda hati setiap orang. Of! Seteguk darah dimuntahkan. Di samping sosok merah menyala ini, Wang Chen dan Yen Seng Yue memuntahkan seteguk darah saat mereka menenangkan diri. Wajah mereka pucat, dan sosok mereka terlihat lebih kurus. Wu Qingzui Setelah mengatur nafas, Wang Chen melihat sosok di depannya dan berseru. Wu Qingzui Bukankah orang yang muncul di sini adalah Wu Qingzui? Wang Chen tahu bahwa dia ada di sini. Hanya saja dia belum memperhatikannya sebelumnya. Saat itu, Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit kecewa dan khawatir. Apakah sesuatu terjadi pada Wu Qingzui? Atau? Namun, siapa sangka Wu Qingzui akan muncul di momen paling genting? Di mana dia bersembunyi sebelumnya? Ekspresi Wang Chen sangat rumit saat ini. Wu Qingzui lagi. Pada saat yang paling berbahaya lagi. Dia telah menyelamatkannya sekali lagi. Kamu terlalu cemas. Mendengar kata-kata Wang Chen dan memandang Wang Chen, Wu Qingzui mengerutkan kening. Karena aku sudah bergerak, ayo lakukan sampai akhir. Aku butuh darahmu berdua. Kemudian, melihat bola lampu merah di kejauhan, Wu Qingzui menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Tak perlu dikatakan lagi, tindakan gegabu Wang Chen dan Yen Seng Yue telah merusak rencana Wu Qingzui. Namun, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, pilihan apalagi yang dia punya. Dia hanya bisa melanjutkan sampai akhir. Terlebih lagi, agar rencananya berhasil, dia membutuhkan darah Wang Chen. Garis keturunan dewa sejati sangat diperlukan. Dan sekarang, ada garis keturunan dewa iblis. Hal ini tidak diragukan lagi membuat Wu Qingzui lebih percaya diri. 2748 Wu Qingzui membutuhkan bantuan Wang Chen dan Yen Seng Yue. Itu benar. Kekuatan yang ditunjukkan Wu Qingzui dalam serangan sebelumnya sudah mencengangkan. Namun, untuk benar-benar memaksa bola merah menyala mundur dan menang. Dia jauh dari itu. Dia tidak punya harapan untuk menang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyegelnya. Segel seperti itu adalah tujuan sebenarnya Wu Qingzui. Untuk menyegelnya, dia membutuhkan bantuan Wang Chen dan Yen Seng Yue. Darah dewa sejati dan dewa iblis tidak diragukan lagi merupakan bantuan terbaik. Baiklah. Mendengar perkataan Wu Qingzui, Wang Chen dan Yen Seng Yue tidak berani ragu sama sekali. Hidup dan mati dipertaruhkan. Baru saja, mereka berkeliaran di sekitar gerbang neraka. Jika Wang Chen dan Yen Seng Yue masih memiliki secerca harapan sebelum ini, maka harapan mereka telah hancur total sekarang. Meskipun tubuh mereka lemah, jika masih ada harapan, apa pentingnya membayar harga. Jika mereka mati, maka mereka tidak punya apa-apa lagi. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen dan Yen Seng Yue menjadi sangat tegas. Ah! Raungan marah terdengar. Setelah menstabilkan tubuhnya, bola bercahaya merah itu menjadi marah. Itu kamu. Itu kamu. Sialan. Beraninya kamu merusak rencanaku. Seolah-olah telah melihat wajah Wu Qingzui, bola merah menyala itu sangat marah. Sepertinya dia mengenal Wu Qingzui. Melihat Wu Qingzui di sini, bola merah menyala itu sangat terkejut. Jelas, Wu Qingzui tidak menyangka akan muncul di sini. Selain itu, Wu Qingzui tidak menyangka akan menghadapinya. Nada suaranya membuat banyak orang yang hadir tercengang. Mungkinkah Wu Qingzui ada hubungannya dengan bola merah menyala? Mungkinkah wanita yang seperti peri dari surga ke-9 ini berasal dari saman kuno? Dalam keadaan seperti itu, bahkan Tuan Muda Ketiga dan yang lainnya memandang Wu Qingzui secara berbeda. Aku di sini. Ini bukan lagi zamanmu. Anda lupa apa yang ingin Anda lakukan, jadi saya di sini untuk mengingatkan Anda. Menghadapi bola merah menyala yang ketakutan, suara Wu Qingzui terdengar dingin. Seolah-olah dia sedang menjelaskan masalah yang sangat sederhana. Melihat ini, Wang Chen dan Yen Seng Yueh diam-diam terkejut. Terutama Wang Chen. Dia tahu bahwa Wu Qingzui luar biasa, tetapi dia tidak menyangka Wu Qingzui menjadi luar biasa ini. Tempat apa ini? Apa bola cahaya merah itu? Ini adalah Raja Dewa di masa lalu. Setidaknya, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Raja Dewa. Kesadaran itu tidak diragukan lagi adalah kesadaran Raja Dewa sejak saat itu. Dia sebenarnya mengenal Wu Qingzui. Seolah-olah keduanya sangat akrab satu sama lain. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Keraguan dalam hatinya semakin kuat. Seolah-olah tabir misterius yang menutupi tubuh Wu Qingzui semakin tebal. Hahaha, Wu Qingzui, apakah kamu akan mengajariku cara melakukan sesuatu? Haha, menurutmu kamu memenuhi syarat? Jelas, tidak masalah apa yang terjadi pada Wang Chen dan yang lainnya. Setelah mendengar kata-kata Wu Qingzui, ledakan tawa serak datang dari bola cahaya merah. Dia tertawa gila-gilaan. Huff, Wu Qingzui, Kamu boleh pergi sekarang. Karena persahabatan kita, aku bisa melepaskanmu. Tapi aku akan membunuh mereka. Anda tidak dapat menghentikan saya hari ini. Bola cahaya merah itu berhenti tertawa dan berkata dengan keras. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ekspresi Wu Qingzui masih dingin. Bagus, sangat bagus. Wu Qingzui, sepertinya kamu ingin menjadi musuhku. Huff, jika itu masalahnya, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Dia sangat marah sampai dia tertawa. Bola cahaya merah bergetar hebat. Samar-samar orang bisa melihat wajah ganas. Jika kamu yang dulu, aku masih akan sedikit takut. Mungkin aku tidak akan bisa melakukan apa yang ingin aku lakukan hari ini. Tapi kamu terlalu lemah sekarang. Karena kamu sudah banyak menyerah, aku akan melahapmu bersama. Percayalah, saya akan membuat lompatan yang lebih besar. Dengan suara gemuruh, bola cahaya merah langsung menuju ke Wu Qingzui. Huff, coba aku. Ekspresi Wu Qingzui masih tenang saat dia melihat bola cahaya merah terbang ke arahnya. Enyah. Wu Qingzui tiba-tiba berteriak tepat saat bola cahaya merah hendak mencapai Wu Qingzui. Cincin cahaya perak muncul di tangannya. Cahaya perak menyebar dan tampak berubah menjadi bima sakti sembilan surga, menyapu bola cahaya merah. Gemuruh. Kedua energi itu bentrok di udara dan bertabrakan. Gelombang udara yang dihasilkan sangat menggemparkan. Bahkan angin kencang dan gelombang yang disebabkan oleh formasi yang dibentuk oleh pavilion pembantaian naga disebarkan oleh gelombang udara. Seluruh dunia berada dalam kekacauan. Ah. Ceritan terdengar satu demi satu. Kemanapun gelombang udara lewat, beberapa ahli yang tidak bisa mengelak tepat waktu langsung berubah menjadi abu. Seluruh darah dan jiwa mereka langsung diserap oleh bola cahaya merah. Kedua energi itu menemui jalan buntu, menyebabkan ekspresi Wu King Sui berubah. Hahaha, seperti yang diharapkan. Kamu lemah. Kamu terlalu lemah. Hahaha, kamu malah terjatuh sedemikian rupa. Biarkan aku melahapmu. Melihat sosok Wu King Sui bergoyang, bola cahaya merah itu tertawa lebih bersemangat. Ayo, ayo, ayo. Raungan gila terdengar. Dengan setiap raungan, sesosok tubuh terbungkus lampu merah di tengah jeritan. Serap, serap dengan panik. Bola cahaya merah itu sebenarnya tidak menyerah dalam menyerap bahkan dalam keadaan seperti itu. Namun, hal itu tidak lagi sesederhana menyerap energi. Lebih penting lagi, ia menyerap energi untuk digunakan sendiri, memusatkan lebih banyak energi untuk memaksa Wu King Sui mundur. Kamu ingin darah segar, aku akan memberimu darah segar. Sosok Wu King Sui mundur sedikit demi sedikit. Melihat bola cahaya merah yang semakin terang, dia menunjukkan senyuman dingin. Pergi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, luka tiba-tiba muncul di lengan putih giok Wu King Sui. Darah, yang membawa aroma aneh namun memabukkan, langsung menuju bola cahaya merah. Menawarkan darahnya atas kemauannya sendiri. Ini adalah metode Wu King Sui. Cepat, tolong aku. Pada saat yang sama, Wu King Sui meneriaki Wang Chen dan Yen Seng Yueh di belakangnya. Melihat adegan ini dan mendengar kata-kata Wu King Sui, Wang Chen dan Yen Seng Yueh, yang telah pulih dari keterkejutannya, tidak berani ragu saat ini. Mereka tidak tahu apa yang Wu King Sui coba lakukan. Mereka tidak tahu apa tujuan Wu King Sui. Namun, Wang Chen dan Yen Seng Yueh memilih untuk mempercayainya tanpa syarat. Wuss. Keduanya membelah luka dan mengeluarkan darahnya sendiri. Seperti Wu King Sui, mereka mengarahkan darah mereka ke bola cahaya merah. Pemandangan aneh muncul saat ini. Tiga sungai panjang muncul antara langit dan bumi, menghubungkan Wu King Sui, Wang Chen, Yen Seng Yueh, dan bola cahaya merah. Hahaha, bagus, bagus. Menghadapi hadiah seperti itu, suara serak di bola cahaya merah menjadi bersemangat. Menggunakan metode seperti itu untuk menghadapiku. Ini bukan urusanku, ini bantuan untukku. Ini hanyalah hadiah dari surga. Bola cahaya merah menerima semuanya tanpa ragu-ragu. Jika kamu tidak ingin mati, tawarkan darahmu. Menghadapi tawa dingin bola cahaya merah, ekspresi Wu King Sui tidak berubah. Dia dengan dingin melirik seniman bela diri lainnya yang hadir. Tidak banyak orang yang tersisa. Awalnya ada lebih dari 50 orang, tapi sekarang hanya tersisa 20 orang. Mereka telah kehilangan lebih dari 30 orang. Namun, 20 orang ini masih berguna. Wu King Sui membutuhkan bantuan mereka. Dengan orang-orang ini, mungkin itu sudah cukup. Tawarkan darahmu, dan aku akan membawamu pergi. Wu King Sui menambahkan. Bagus, aku percaya kamu. Ayo lakukan. Mendengar kata-kata Wu King Sui, seorang pria parubaya menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Dia tidak tahu tujuan atau alasannya, tapi dia hanya bisa mempercayainya. Apakah ada pilihan lain? Pada saat ini, selama seseorang tidak buta, mereka akan tahu bahwa kelangsungan hidup mereka bergantung pada wanita berbaju merah ini. Kekuatan yang kuat, latar belakang yang misterius. Dia adalah sebuah teka-teki tersendiri. Namun, dia adalah sebuah misteri yang bisa menyelamatkan mereka. Jika sesuatu terjadi pada wanita berbaju merah ini, semua orang tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Sama seperti sebelumnya, hanya akan ada keputus asaan dan kematian. Daripada menunggu kematian, kenapa tidak bertarung? Saya juga. Saya juga. Huff. Bertarung. Bagaimanapun, kita semua akan mati. Berjuang. Masih ada secercah harapan. Setelah orang pertama berdiri, orang kedua dan ketiga mengikuti dari belakang. Dalam sekejap mata, semua orang memilih untuk bertarung. Mereka tidak punya pilihan lain. Kata-kata Wu Kingsui bahwa dia bisa membawanya pergi membuat semua orang tersentuh. Jika ada harapan untuk meninggalkan tempat ini, lalu bagaimana jika mereka harus membayar harganya? Darah. Tidak masalah. Bagi seniman bela diri setingkat mereka, kehilangan darah adalah suatu kerugian. Tidak masalah meskipun mereka kehilangan esensi darahnya. Selama masih ada setetes sari darah, selama masih ada secercah harapan, mereka bisa pulih. Itu hanya masalah waktu saja. Itu selalu lebih baik daripada kematian. Bukan begitu. Dalam keadaan seperti itu, pemandangan yang sangat spektakuler muncul pada saat ini. Wu Kingsui memimpin, diikuti oleh Wang Chen dan Yen Seng Yueh. Di belakang mereka, hampir 20 ahli budidaya ulang menyumbangkan darahnya. Lusinan pilar darah mengalir ke bola lampu merah seperti sungai yang panjang. Langit dipenuhi kabut darah, dan darah berjatuhan dan mendidih. Kita harus tahu bahwa orang-orang ini semuanya adalah pakar terkemuka. Darah seorang sage sama beratnya dengan sungai, apalagi ahli matahari murni seperti mereka. Mereka juga merupakan ahli budidaya ulang matahari murni. Setiap tetes darah mereka seperti lautan luas, mengandung energi tanpa akhir dan vitalitas tanpa akhir. Dunia menjadi merah darah. Yang ada hanya suara gemuruh yang hirup pikuk. Hahaha, bagus. Sangat bagus. Ayo, kita lanjutkan. Saya suka itu. Hahaha, rasanya aku penuh energi. Perasaan yang bagus. Saya akan pulih. Hahaha. Di tengah hirup pikuk adegan itu, suara tawa terdengar sangat memekakkan telinga. Berbalut darah, bola lampu merah itu sangat bersemangat. Setiap menit dan setiap detik, ada energi tak berujung yang disuntikkan ke dalam tubuhnya. Semuanya pulih, dan auranya melonjak. Segera, selama situasi ini dipertahankan, transformasi akan segera selesai. Wu Kingsui Kali ini, bola lampu merah harus berterima kasih kepada Wu Kingsui. Wanita bodoh itu. Apakah dia mencoba menghadapinya? Dia jelas berusaha membantunya. Ah, ada apa? Kenapa? Berhenti? Hentikan. Apa yang terjadi? Namun, perasaan puas diri itu tidak berlangsung lama. Saat ini terdengar teriakan alarm. 2.749 Saat darah semua orang mengalir ke arahnya, bola cahaya merah menjadi bersemangat. Itu karena ada sejumlah besar energi yang mengalir ke tubuhnya setiap detik. Dia bisa merasakan bahwa dia tumbuh dan pulih dengan cepat. Seolah-olah realisasi mimpinya ada di hadapannya. Namun tak lama kemudian, terdengar teriakan, dan situasi berubah dalam sekejap. Bola cahaya merah yang awalnya bersemangat tiba-tiba meronta dan menjerit. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Ah, tidak. Ini jebakan. Ini jebakan. Sialan. Wu Kingsui. Dasar wanita sialan. Ceritan itu menyayat hati. Dalam cahaya merah yang menyilaukan, bola cahaya merah berputar. Itu adalah wajah yang penuh kesakitan dan perjuangan. Racun. Anda sebenarnya mencampurkan racun ke dalam darah Anda sendiri. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Suara yang berasal dari bola cahaya merah menjadi ketakutan. Racun. Itu benar, racun. Wu Kingsui menggunakan tubuhnya sendiri untuk memasukkan racun ke dalam darahnya, dan kemudian membiarkannya mengkonsumsinya. Untuk menutupi kemungkinan terpapar, Wu Kingsui bahkan meminta Wang Chen, Yen Seng Yue, dan semua orang untuk mentransfer darah. Di satu sisi, itu menutupi racun dalam darah Wu Kingsui, mengurangi kemungkinan ditemukan. Di sisi lain, dibawah pengaruh energi yang begitu kuat, justru mempercepat penyebaran racun. Siapakah Wu Kingsui? Kesadaran dalam bola cahaya merah sangat jelas. Siapa yang bisa menahan racun yang dia berikan padanya? Belum lagi dirinya yang sekarang, bahkan ketika dia berada di puncaknya, dia tidak akan rela menghadapi situasi seperti itu. Nyeri. Gelombang rasa sakit menyebar, seolah seluruh kesadaran mulai mati rasa, bahkan dia merasa pingsan. Kesadaran dalam bola cahaya merah mulai ketakutan. Saat ini, bola cahaya merah mulai redup. Ini adalah jebakan, jebakan yang ditujukan padanya. Di tengah ketakutan, bola cahaya merah menderu. Tidak, aku tidak mau, tersesat. Energi yang tadinya begitu boros kini ditolak. Bola cahaya merah ingin menghentikan pengumpulan darah. Apa yang kamu katakan tidak masuk hitungan? Melihat rencananya berhasil, wajah pucat Wu King Swee tersenyum dingin. Baru sekarang dia menyadari ada sesuatu yang salah. Baru sekarang dia menolak. Sangat terlambat. Segel. Dengan mengingat hal itu, Wu King Swee terus mendonorkan darahnya sambil melantunkan bahasa kuno yang rumit dan canggung. Pada saat yang sama, dia menjepit jimat di tangannya. Pergi. Dengan itu, jimat itu meledak ke arah bola cahaya merah. Ledakan. Saat segelnya meledak, seluruh ruangan bergetar. Tidak. Melihat rune itu, bola cahaya merah mulai bergetar ketakutan. Bajingan, tidak bagus. Ekspresi Gao Zandan yang lainnya berubah drastis saat melihat itu. Harus diketahui bahwa beberapa saat yang lalu, situasi telah sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Segera, orang-orang dari pavilion pembantaian naga akan bergerak untuk memetik hasil kemenangan. Namun, siapa sangka perubahan mendadak seperti itu akan terjadi? Wanita misterius yang muncul entah dari mana, kekuatannya yang kuat, dan tindakannya yang aneh. Penampilannya mengubah situasi. Jika Gao Zandan tidak keberatan dengan penampilan Wu Qingzue di awal, dia menjadi gugup sekarang. Benar sekali, serangan Wu Qingzue sejak awal telah mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa, yang membuat hati Gao Zandan berdebar kencang. Namun, itu hanya sepersekian detik saja. Karena Gao Zandan tahu betul apa yang diwakili oleh bola cahaya merah. Di medan perang saat ini, tidak ada yang bisa mengancam keberadaannya. Kalau tidak, mengapa pavilion pembantaian naga menghabiskan begitu banyak upaya untuk melakukan banyak hal? Mengapa mereka mengambil risiko yang begitu besar dan menyinggung banyak orang berkuasa? Tidak peduli seberapa kuat Wu Qingzue, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Faktanya, itulah yang terjadi. Terutama ketika Gao Zandan melihat Wu Qingzue dan yang lainnya dengan sukarela mempersembahkan darah mereka, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Wanita bodoh. Apakah dia melawan bola cahaya merah atau membantunya? Dia benar-benar bertanya-tanya apakah dia pembohong. Namun, siapa sangka momen kebahagiaan tersebut hanya bertahan sesaat. Teriakan dari dalam bola cahaya merah menyebabkan ekspresi Gao Zandan berubah drastis. Racun. Racun macam apa yang bisa membuat jiwa yang tersisa begitu ketakutan? Keyakinan macam apa yang bisa membuat wanita ini begitu gila? Dia menggunakan dirinya sendiri sebagai katalis untuk mengeluarkan racun. Ini adalah metode saling menghancurkan. Terlebih lagi, sepertinya ini sangat sukses. Rencananya mengalami perubahan yang luar biasa. Metode yang aneh. Di belakang mereka, murid Tuan Muda Ketiga tiba-tiba menyusut saat ini. Metode yang aneh, seorang wanita misterius. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, sudut mulut Tuan Muda Ketiga membentuk senyuman, saya harap Anda berhasil. Pangeran Ketiga menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan kegugupan Gao Zan, Tuan Muda Ketiga sangatlah tenang. Mungkin bukan hal yang buruk membiarkan wanita ini dan Wang Chen berhasil. Benarkan. Setidaknya, jika dia bergerak, musuh yang akan dihadapi tidak akan sekuat pavilion pembantayan naga. Sebagai anggota pavilion pembantayan naga, Tuan Muda Ketiga tidak ingin mengambil langkah itu. Ini adalah hasil terbaik. Ledakan. Jaring yang tidak bisa dihindari. Puluhan ribu sinar cahaya bersinar di langit. Saat Wu Kingsway melepaskan segelnya, cahaya tak berujung mekar dalam sekejap. Setiap sinar cahaya berubah menjadi tanda aneh yang menuju ke masa merah. Bola cahaya menutupi langit. Ah, jangan, jangan lakukan ini, Wu Kingsway. Kamu tidak bisa melakukan ini. Racunnya mulai menyebar, dan sinar cahaya menyelimutinya. Akhirnya, untuk pertama kalinya, bola cahaya merah menunjukkan sisi lemahnya. Memohon ampun, berteriak. Dia merasa takut. Sudah berapa tahun sejak dia merasakan hal ini. Saat ini, dia bisa merasakannya dengan jelas. Namun, teriakannya tidak ada gunanya. Biasanya, ia tidak akan takut dengan segel seperti itu. Dengan kekuatan rohnya yang kuat, ia dapat menghancurkannya. Tapi sekarang, racun aneh menyebar ke dalam tubuhnya, seolah-olah telah menyegel energinya, seolah-olah sedang menafsirkan energinya. Rasa tidak berdaya tumbuh di bola cahaya merah dan menyebar. Serangkaian suara gemuruh terdengar saat Rune meledak ke tubuhnya. Lampu merah semakin surut, dan jeritan menjadi lebih seperti tawa. Ketika Rune terakhir meledak ke dalam bola cahaya, cahayanya benar-benar surut, dan jeritan berhenti. Datang. Pada saat ini, teriakan lembut terdengar. Wu Kingsui mengguncang pergelangan tangannya, dan bola cahaya yang diselimuti tanda emas langsung dikumpulkan ke tangannya. Di bawah pengaruh racun, bola cahaya yang telah menimbulkan kekacauan ke segala arah tidak mampu menahannya. Semua orang terkejut. Pergi. Namun, Wu Kingsui tidak peduli dengan semua ini. Dia tidak peduli dengan penampilan orang-orang di sekitarnya dan berteriak. Perasaan lemah bisa dirasakan, menyebabkan ekspresi Wu Kingsui berubah menjadi serius. Meninggalkan. Dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Krisis bola cahaya telah berakhir. Namun, masih ada pavilion pembantaian naga. Pavilion pembantaian naga adalah sebuah raksasa. Apalagi saat Wu Kingsui merasakan adanya beberapa aura kuat yang cukup membuat orang ketakutan. Ini bukanlah tempat untuk menginap. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Wu Kingsui meninju ke depan dengan kedua tangannya. Di tengah suara gemuruh, tanah berguncang. Dia ingin mencari jalan keluar. Tidak, jangan pikirkan itu. Wanita sialan, letakkan benda itu. Bola cahaya itu disegel dan dibawa pergi. Hal ini menyebabkan semua orang di pavilion pembantaian naga melebarkan mata mereka. Setelah sadar, serangkaian raungan marah terdengar. Melihat kesempatan itu akan segera diambil, bagaimana pavilion pembantaian naga bisa bersedia. Untuk bola cahaya itu, untuk item dalam bola cahaya, pavilion pembantaian naga telah berkorban terlalu banyak. Mereka telah mempersiapkan terlalu lama dan melakukan terlalu banyak persiapan. Jika barang itu diambil oleh Wu Kingsui, dimanakah wajah pavilion pembantaian naga? Pavilion pembantaian naga bukanlah jenis keberadaan yang akan melakukan apapun untuk orang lain. Mereka mempunyai ambisi yang besar. Wu Kingsui, Jangan pernah berpikir untuk pergi. Dan Wang Chen dan yang lainnya. Orang-orang ini tidak dapat pergi. Jika dia membiarkan orang-orang ini pergi, semua yang terjadi hari ini akan terungkap kehadapan dunia. Pada saat itu, tekanan seperti apa yang akan dihadapi pavilion pembantaian naga? Memikirkan hal ini, mata semua orang di pavilion pembantaian naga menjadi merah karena cemas. Naga yang terjebak. Gao Zhan, yang merupakan pemimpinnya, melihat Wu Kingsui dan yang lainnya ingin pergi. Dia langsung berteriak. Pavilion pembantaian naga tidak mungkin hanya memiliki metode sebelumnya. Setelah mempersiapkan begitu lama, pavilion pembantaian naga telah membuat rencana yang tak terhitung jumlahnya. Menyikapi situasi seperti itu, mereka pun sudah melakukan persiapan. Naga yang terjebak. Saat Gao Zhan meraung, semua orang di belakangnya membentuk segel pada saat bersamaan. Seketika, segel itu membubung ke udara dan terjalin satu sama lain, menyebabkan langit dan bumi berubah. Bas! Lapisan energi tak terlihat muncul di bawah pemanggilan segel ini. Formasi naga yang terjebak. Ini adalah formasi naga terjebak di pavilion pembunuh naga, yang dikabarkan mampu menjebak dewa yang kuat sampai mati. Sekarang, menghadapi Wu Kingsui dan yang lainnya, Gao Zhan ingin melihat bagaimana mereka bisa keluar dari formasi kuat ini. Auman 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 Auman. Energi bersirkulasi dan cahaya meluap ke segala arah. Saat formasi naga terjebak naik, langit dan bumi sejenak menjadi fientin. Di dalam cahaya yang mengalir, naga dewa yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan binatang buas berlari kencang. Pada saat ini, tekanan kuat menyelimuti semua orang. Ancaman yang dibawa oleh bola cahaya merah baru saja menghilang, tetapi pada saat ini, semua orang merasakan ancaman kuat lainnya. Kali ini, ancaman langsung dari pavilion pembantayan naga. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen dan yang lainnya berubah menjadi jelek. Ledakan. Di tengah suara yang menggelegar, langkah Wu Kingsui harus dinyatakan gagal. Mereka sepertinya terjebak sekali lagi. Apalagi saat ini situasinya masih berbahaya. Sebelumnya, untuk menundukkan bola cahaya merah, semua orang telah kehilangan sejumlah besar Yuan Qi dan darah esensi. Sekarang, menghadapi pavilion pembantayan naga, apakah mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan? Tanpa sadar, rasa dingin mulai menyebar di hati Wang Chen dan yang lainnya. Situasinya lebih buruk dari sebelumnya. Sekarang, bagaimana mereka bisa meninggalkan tempat ini? Saya khawatir bahkan Wu Kingsui tidak akan dapat melakukan apapun kali ini, bukan? 2750 Raungan naga dan harimau memenuhi udara Saat formasi perangkap naga naik, aura menyesakan memenuhi udara. Melihat secerca harapan terakhir mereka hancur, Wang Chen dan yang lainnya mau tidak mau berubah menjadi jelek. Baru saja, mereka hampir kehabisan energi terakhir mereka untuk menyegel bola cahaya merah yang mengerikan itu. Pada saat itu, semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Mungkin inilah perasaan pergi dari neraka ke surga. Namun, dalam sekejap, mereka menyadari bahwa mereka salah. Formasi perangkap naga telah memutuskan harapan mereka. Dalam sekejap, mereka kembali ke neraka. Dari surga ke neraka, tidak lebih dari itu. Hahaha, tidak ada yang bisa pergi hari ini. Kalian semua harus mati, kalian semua harus mati. Melihat semua orang terjebak, bibir Gao Zan menyeringai. Harus dikatakan bahwa tindakan Wang Chen dan yang lainnya di luar dugaan mereka. Rencana pavilion pembantaian naga mereka hampir gagal karena hal itu. Tapi keberadaan seperti apa pavilion pembantaian naga itu? Telah diwariskan selama ribuan tahun, mereka tidak hanya mengandalkan keberuntungan atau kekuatan. Lebih penting lagi, itu adalah fondasi mereka. Fondasi itu membentuk kehatian-kehatian di pavilion pembantaian naga. Karena kehatian-kehatian inilah yang memungkinkan pavilion pembantaian naga terus mewariskan warisannya dan tetap kuat setelah beberapa bencana. Formasi perangkap naga Awalnya, Gao Zan dan yang lainnya mengabaikan keberadaan formasi perangkap naga. Mereka mengira itu tidak ada gunanya. Siapa yang bisa lolos dari ditelan bola cahaya merah itu? Tidak seorang pun. Namun mereka tidak menyangka bahwa keberadaan yang tampaknya tidak berguna ini akan memainkan peran yang begitu besar saat ini. Itu telah menutup jalan Wang Chen dan yang lainnya, menjebak jalan hidup semua orang, dan memadamkan secercah harapan terakhir. Gao Zan mencibir lagi dan lagi. Mungkin ini hasil terbaik, bukan? Pavilion pembantaian naga secara alami bertekad untuk mendapatkan bola cahaya merah itu. Karena Wang Chen tidak mati, itu berarti harta karun itu masih ada. Bahkan ada Wu King Sui yang menakjubkan dan warisan Dewa Iblis. Memikirkan hal ini, Gao Zan tidak marah. Sebaliknya, dia menjadi semakin bersemangat. Matilah, kalian ayam dan anjing yang tidak berguna, kalian semua masuk neraka. Pada saat berikutnya, Gao Zan dan orang-orang dari pavilion pembantaian naga di sampingnya mengaktifkan formasi pada saat yang bersamaan. Ledakan. 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 Serangkaian suara gemuruh terdengar. Saat formasi diaktifkan sepenuhnya, ledakan Ki meledak dalam sekejap. Mengaum. Serangkaian raungan terdengar. Di dalam formasi susunan yang dipenuhi dengan cahaya yang mengalir, serangkaian bayangan benar-benar keluar. Seolah-olah itu nyata, hantu ini membuka mulutnya lebar-lebar dan menerkam ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Aura kekerasan membuat orang sulit bernapas. Sial, tidak bagus. Ini adalah jiwa binatang, jiwa binatang yang sesungguhnya. Bajingan, pavilion pembantaian naga, sungguh luar biasa. Mereka benar-benar mengintegrasikan jiwa binatang buas ke dalam formasi. Ini semua adalah jiwa binatang purba. Tidak bagus, cepat mundur. Saat sosok-sosok ilusi itu keluar, ekspresi semua orang berubah secara drastis seiring dengan seruan keterkejutan. yang naik dan turun. Situasinya lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Jiwa binatang yang nyata, harus dikatakan bahwa ini adalah langkah besar. Formasi perangkap naga adalah formasi yang sangat kuat yang bahkan dapat menjebak dewa surgawi. Ini adalah sesuatu yang pernah dialami semua orang sebelumnya. Serangan gabungan mereka sebenarnya tidak mampu mematahkan jebakan formasi perangkap naga. Dan sekarang, mereka bahkan telah melepaskan jiwa binatang buas untuk bertarung. Kalau dipikir-pikir, masing-masing jiwa binatang ini pasti telah dikumpulkan oleh paviliun pembantaian naga selama bertahun-tahun, bukan? Ratusan dan ribuan jiwa binatang mungkin merupakan akumulasi dari paviliun pembantaian naga selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mewahnya paviliun pembantaian naga kali ini. Ah, tidak, selamatkan aku. Saat ekspresi semua orang berubah, serangkaian tangisan menyedihkan terdengar, menyebabkan hati semua orang jatuh ke dasar. Meninggal dunia Di tengah suara robekan yang tumpul, seorang prajurit yang terluka parah tidak dapat bertahan lagi. Di bawah pengepungan beberapa jiwa binatang, rohnya terkoyak sebelum dia bisa melepaskan diri. Suara robekan yang tumpul dan tangisan yang menyedihkan membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bajingan, minggir Melihat adegan ini, Wang Chen dan Yen Seng Yue pun ikut cemas. Wu Qing Sui, yang berada di samping mereka, menjadi sangat lemah saat ini. Wang Chen dan Yen Seng Yue dengan cepat berdiri di samping Wu Qing Sui. Hua Tidak diketahui kapan Wang Chen memadatkan senjata Yuan Power di tangannya, tapi dia tiba-tiba menebaskannya ke depan. Cahaya pedang meledak, energi pedang bersiul. Saat pedang itu ditebas, seolah-olah ribuan tentara dan kuda telah turun. Meninggal dunia Meninggal dunia Serangkaian suara robekan terdengar. Jiwa binatang buas yang menerekam ke arah Wang Chen dipaksa mundur dengan paksa. Medan perang benar-benar kacau balau. Sekelompok setan menari, dan jiwa-jiwa binatang mendatangkan malapetaka. Ini adalah pertempuran yang kacau balau. Sosok melintas, Wang Chen, Yen Seng Yue, dan bahkan Wu Qing Sui, ketiganya kelelahan karena bertahan dan secara bertahap ditekan. Hahaha, menyerah. Kalian semua menyerah. Hahaha, tidak ada yang bisa menolaknya. Kalian semua akan mati. Melihat pemandangan ini dari jauh, mata Gauzan berkedip saat dia mencibir. Formasi perangkap naga, itu tidak hanya menjebak orang-orang dalam formasi. Jika itu masalahnya, formasi perangkap naga ini, yang unik di pavilion pembantaian naga, bukanlah formasi teratas. Formasi perangkap naga tidak hanya menjebak orang-orang di dalam formasi, tetapi juga roh-roh di dalam formasi tersebut. Ada jiwa dan roh binatang. Ini adalah akumulasi pavilion pembantaian naga selama puluhan ribu tahun. Dengan setiap generasi berturut-turut, formasi perangkap naga terus menguat. Pada titik ini, bahkan Dewa Surgawi pun akan mati dalam formasi perangkap naga. Gauzan sangat yakin akan hal ini. Mendengar gelombang jeritan datang dari depan, melihat roh-roh yang menari di langit, senyuman dingin Gauzan menjadi semakin intens. Dia bahkan bersiap menyerang. Setiap orang harus mati. Jika salah satu dari orang-orang ini melarikan diri, mereka akan membawa masalah yang tak ada habisnya ke pavilion pembantaian naga. Namun, ada tiga orang yang tidak perlu mati sekarang. Wang Chen, Wu King Sui, dan Yen Seng Yue. Mereka adalah orang-orang yang menjadi perhatian Gauzan. Gauzan ingin menghilangkan lebih banyak manfaat darinya. Menyipitkan matanya, Gauzan menunggu dengan tenang. Of. Di arena, setegup darah dimuntahkan. Wang Chen dan Yen Seng Yue mundur pada saat bersamaan. Formasi yang sangat kuat. Jika ini terus berlanjut, kita akan mati. Wajah Yen Seng Yue pucat. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan suara rendah. Melawan. Mereka tidak bisa menolak lagi. Roh dan jiwa binatang semuanya sangat kuat. Pemilik jiwa surgawi dan jiwa binatang ini mungkin adalah ahli puncak ketika mereka masih hidup. Meskipun mereka telah berubah menjadi roh dan jiwa binatang, mereka tetap kuat. Ribuan roh dan jiwa binatang terbang keluar. Itu adalah sebuah bencana. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Apalagi sekarang, karena hilangnya darah, esensi darah, dan luka pada Wang Chen dan yang lainnya, bagaimana mereka bisa melawan. Jika mereka berada di puncaknya, mereka masih bisa bertahan. Tapi sekarang, sangat sulit untuk bertahan bahkan untuk sesaat. Di arena, para ahli berjatuhan satu demi satu. Dalam waktu singkat, lebih dari separuh dari 20 orang yang tersisa telah hilang. Sekarang, hanya ada sekitar 10 orang yang mampu berdiri dan terus berjuang. Orang-orang ini berada dalam bahaya atau mundur karena kekalahan. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum mereka semua musnah. Wajah Yen Seng Yueh sangat jelek. Paviliun pembantaian naga memang memiliki akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Formasi perangkap naga ini benar-benar memaksa semua orang menemui jalan buntu. Hari ini, kemungkinan besar mereka akan mati di sini. 10.000 token hantu. Mendengar kata-kata Yen Seng Yueh, wajah Wang Chen menjadi sangat muram. Putus asa. Tidak, Wang Chen tidak akan menerima hasil seperti itu. Selama masih ada satu nafas tersisa, harapan tidak akan padam. Keyakinan jam alarm menjadi semakin kuat. Selain menjadi kuat, selain melawan, tidak ada pilihan lain. 10.000 token hantu. Wang Chen sudah memanggil doppelganger-nya. Pada saat ini, jika masih ada harapan untuk 10.000 token hantu, harapan ini pasti akan terkait dengan 10.000 token hantu. Ketika token 10.000 hantu dikeluarkan, langit dan bumi menjadi gelap, dan langit tampak menjadi hitam pekat dalam sekejap. Entah berapa banyak roh jahat yang dilepaskan oleh Wang Chen. Menggunakan pelanggaran terhadap pelanggaran, ini adalah satu-satunya cara. Di dalam token 10.000 hantu, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Ini adalah satu-satunya modal yang dimiliki Wang Chen sekarang. Ratapan hantu dan lolongan serigala. Saat token 10.000 hantu dikeluarkan, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya keluar. Langit dan bumi menjadi gelap, awan gelap menutupi langit, dan kilat menyambar. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Kali ini, pertempuran menjadi semakin hirup pikuk. Serangkaian suara robekan terdengar. Ini adalah pertempuran yang hirup pikuk. 100.000 roh jahat melawan jiwa binatang dan jiwa dewa yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya dan bayangan saling terkait, dan pembantaian tidak ada habisnya. Ceritan, raungan, dan raungan kemarahan terdengar terus-menerus. Wajah Wang Chen pucat, dan dia mengatupkan giginya. Dia dan dopelgangernya bekerja sama untuk terus menyuntikkan energi ke dalam token 10.000 hantu, membuat perlawanan terakhir. Kepulan-kepulan-kepulan. Namun, berapa lama perlawanan seperti ini bisa bertahan? Ada banyak roh jahat di dalam token 10.000 hantu, tetapi kekuatan mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Dengan paksa mendukung 10.000 token hantu, jiwa dewa Wang Chen menderita luka berat lainnya. Tubuh Wang Chen bergetar hebat saat dia terus mengeluarkan darah dari mulutnya. Di sampingnya, situasi Yan Seng Yueh dan Wu Qing Sui tidak lebih baik. Kematian. Sebuah pemikiran akhirnya muncul di jam alarm Wang Chen. Seolah-olah dunia tiba-tiba berhenti. Menghadapi serangan Tuan Muda ke-9, Wang Chen melarikan diri. Menghadapi transformasi Iblis Tuan Muda pertama, Wang Chen melarikan diri. Menghadapi kejaran Gaosan, Wang Chen berhasil lolos dari situasi putus asa. Menghadapi melahap bola lampu merah. Wu Qing Sui bisa membantu. Tapi sekarang. Tapi sekarang, tidak ada jalan lain. Yan Seng Yueh ada di sini, begitu pula Wu Qing Sui. Mereka yang bisa membantunya ada di sini. Mereka sudah selesai. Ledakan. Diiringi ledakan keras, sosok Wang Chen tiba-tiba bergetar, dan dia memuntahkan setegup darah. Token 10 ribu hantu di tangannya juga meredup. Jejak harapan terakhirnya dihancurkan dengan kejam. Tidak. Wang Chen yang pucat meraung marah. Melihat jiwa-jiwa binatang tak berujung yang melesat, pupil matanya mengerut. Selamat malחis-하지. Selamat menikmati. Terima kasih.